life long learning jadi harus belajar sepanjang waktu sepanjang masa kalimat tadi itu luar biasa dia tidak mengerti ya bahasa-bahasa kakaknya dia dalam pengaruh alkohol berbicara seperti itu dia tidak tulis sumpah demi Allah ini itu sopi sopi kita sembarangan ini sopi sopi sumpah jangan percaya sama kita saja dia mau dia cerimanya Halo Sobat Sporti kembali lagi di Sportcast Terbaik di Republik Indonesia di bawah langit Ibu Pertiwi yang mengalahkan Regista kami juga eh Regista sudah tidak ada ya tidak usah disebut lagi sudah sudah di dalam lingkaran yang biasa host sudah di dalam gedung kami juga mengalahkan Jebret kami mengalahkan DPI kami mengalahkan Just Talk baik yang membership maupun non-membership kami lebih baik juga dari Tata Kelola Sepat Bola Indonesia kami juga lebih baik daripada website PCC yang isinya cuma berita-berita seolah-olah itu adalah platform gosip makin lengkap ini kami juga mengalahkan apa penonton-penonton Argentina versus Indonesia kok mengalahkan yang nggak mengalahkan lah mereka bagus lah mengalahkan penonton jumlah-jumlah penonton iya 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 mereka lebih baik mereka 60 ribu doang iya 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 kita kan bisa 200 ribu 300 ribu betul yang kemarin 1 juta yang 60 ribu kan yang di stadion iya iya yang di TV kan banyaknya yang nonton disana langsung maksudnya kami juga lebih baik daripada apa ini fantasista kami juga lebih baik daripada pandit football halo bang andres barbun barbun nih kami juga lebih baik daripada viva goal yang tiba-tiba di akhir ending-ending episode dengan dewanga kalian tiba-tiba ngomong mat bisa nggak bawa datang pemain dari semarang langsung datang abis itu balik lagi hanya untuk viva goal vladimir fujovic itu datang kesini langsung dari serbia bos serbia montenegro anda baru dari semarang anda sombong dia dari sini langsung kemana coach? dari ke dari serbia langsung ke sini langsung balik lagi langsung balik lagi ke serbia liburan lagi astaghfirullah semarang dewanga lagian itu kan dewanga pemainnya itu dewanga pun ke sekalian karena menunggu undangan dari kita kita belum undang-undang ya dewanga disitu juga cuma ketawa-ketawa lagi anda berharapnya kesini kan episode kali ini juga disponsori oleh oppo yang juga merupakan sponsor global ueva champions league nah disini juga ada oppo find and to flip info lengkapnya nanti akan kita bahas lebih lanjut ngomong-ngomong soal dewanga nah kita datangkan pelatihnya dewanga langsung langsung ya langsung dong aduh saya salah ngomong lagi tidak apa-apa kan lagian yang kemarin kan bersama dewanga mungkin besok-besok atau musim berikut ini sudah bersama manahati sudah bersama pemain-pemain dari maluku oh ini bikin tim daerahnya sendiri yoi pride maluku pride bro meluka yoi ini abang-abangan nomor satunya wah ini ini abang-abang ini legend legend sekali yang selalu memainkan bola saya masih ingat sekali ketika dia bermain di beberapa klub mengendalkan otaknya untuk meng menggocok-gocok sekaligus mengirim umpan itu membelah lautan bukan hanya di sepak bola tapi dia juga sebelum kita lebih dulu di dulu ESPN itu gak suka ada di TV tahu saya tahu bersama Kang Jalu bersama Coach Justin jadi sebelum kita-kita dia udah senior duluan yang ngomong-ngomong di depan analisa analisa ini beliau ini akan membuktikan bahwa kita lebih bagus daripada Coach Justin oke kita sambut bersama inilah dia Bang Imran Nahum Baruli ya bang apa kabar bang kabar baik sehat alhamdulillah sehat selamat alhamdulillah sehat 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 yang penting kita sehat dulu iya itu yang paling penting mau lebih bagus tapi kita lebih bagus iya lebih sehat dan lebih bagus kita dari siapa dari semua yang ada stakeholder sepak bola rasyaullah tadi yang pernah tadi nama tadi Justin ya Justin Laksana berdua lebih bagus dari dia bener bener apa Waduh, waduh, waduh Kucu Kucu banget Jadi kakim, kakim datang kesini Sudah kami dampingi khusus Nah ini dia Ini bisa dibukain gak? Bisa, bisa Nanti abis ini kalau emosi banting di luar Mereka berdua ini orang baik ya Maksudnya mereka Nyampe di level sekarang itu Memang terlepas dari bagaimana Kerja keras mereka Oke lah mana hati Alvin Walaupun saat ini mereka berada di fase yang Bawah, tapi dari awal Dari Tulew pun mereka memang Menjadi contoh bagi peman-eman yang sekarang Orang berdua ini Tapi mereka juga bilang Kakim menjadi panutan mereka juga Iya, tidak hanya mereka Tapi sebagian besar anak-anak mula di Tulew itu Sudah saya menjadi role model bagi mereka Saya tidak pernah menasihati mereka Karena bagi saya menasihati orang itu Lebih bagus itu dengan Bukti, dengan gestur Saya jarang ngomong sama mereka Tapi saya memberikan bukti Misalnya gini Lu mau jadi pemain hebat itu Lu jangan ngomong Lu harus tunjukkan dengan latihan Latihan kerja keras Kerja keras Kalau enggak, enggak bisa Kan sih bawa-bawa sekarang kan seperti itu Tidak hanya berdua Ramdhani Ada Hamdha Lista Luhu Itu turun-temurun Tidak hanya saya Dulu waktu saya Pengen jadi pemain bola Di sana yang menjadi contoh Saya tadi Kaila Anwar Horela Sebelum ada Itu mereka selalu beri contoh Bawa menjadi pemain bola Ya begini Jadi Tulew itu Ketika kita lahir Jalan Mencid kita Tidak hanya sekedar hobi Tapi bagaimana kita Harus menjadi pemain hebat Kalau kita menjadi pemain hebat Tentu kita akan mendapatkan Hasil yang bagi Yang bagus Dan itu bisa Buat keluarga Kalau abang Lahir besar di mana? Saya besar di Tulehu Saya sekolah di Tulehu Hanya sampai Jadi gini Cita gini Nyokap bokap itu Pengen saya jadi guru agama Medvan Pada saat itu Jadi saya dari Madrasa Sanawiyah Aliyah Dan IIN Pada saat itu IIN Ambon Iya Tapi pas saya Madrasa lulus Sanawiyah Jadi saya itu memberkos Salah satu tim di Maluku Saya berangkat Tadi saya kepilih Keragunan Akhirnya Ya mau gak mau Saya bilang nyokap Saya gak bisa lanjutin Ke Sanawiyah Saya pengen jadi Main bola Ya sudah itu pilihan kamu Akhirnya saya ke Raghunan Padahal kalau hari itu Saya gak ke Raghunan Ya saya mungkin Jadi guru agama Ustadz Di Masjid Al-Fatah Tapi aku penasaran Siapa sih Gelombang pertama Tulehu itu Yang manggung Di pentas Liga Indonesia Siapa sih setelah era-eranya Ya menahati Alvin dan sebagian Di sekarang-sekarang ya Itu tuh yang pertama Membuka jalan Generasi Tulehu Di Liga Indonesia Itu siapa? Yang tadi saya bilang itu Almarhum Ibrahim Lestalu itu Itu salah satu pemain yang Menurut gue sih Dia sempat PSG Garuda Dia sempat latihan di Jerman Dia angkatan sama Alessander Saununo Angkatan sama Ibadipasek Wijaya Dia terang main di Samarinda Dan dia meninggal di Samarinda Dia yang membuka jalan Bagi kita Tapi ada juga Mustapha Pomarela Aji Lestalu Yang sempat di PSM Sebelum mereka Ada juga Tapi Zaman saya pada saat itu Mereka itu yang menjadi Role model bagi kita Di sana Termasuk Kakak Pacek Ya Jadi setelah generasi Ibrahim Almarhum meninggal Mustapha Pomarela Aji Lestalu Nah muncullah Kelanwar Ohrela Itu mereka-mereka Betul Ada beberapa pemain yang Bagus juga Tapi gak terlalu gak tau Sama seperti Kelanwar Tapi kan Abang dulu kan Tidak bisa kita Menyaksikan Liga Indonesia Di angkatan itu Di angkatan abang Betul Kalau di angkatan saya mah Sudah bisa menyaksikan Dari TV Kemudian Lihat nonton di stadion Atau apa Kalau dulu kan terbatas Informasinya Kita nonton highlights Kalau saya gak salah Itu TV Rikan Dulu kan ada highlights Liga Kansas Liga Daniel Itu tiap-tiap itu ada tuh Kita nonton di itu aja tuh Highlights Terus yang kedua Koran Koran bola Koran bola kan dulu kan Dia paling laku tuh Iya Jadi tetangga tuh Di langganan Jadi Tapi yang minggu lalu Punya Iya betul Sampenya gak tempat waktu Betul Betul Jadi tetap-tetap datang Ketempatnya kita baca nih Segala macam Zaman dulu tuh Sebabu Golan Indonesia tuh kan Sangat sedikit tuh Pemataan Informasinya Ada dua tuh Ada beberapa koran Misalnya koran bola Terus sama itu tuh Highlights Liga Daniel Kalau gak salah Tiap sore tuh Hari Minggu sore tuh Itu kita nonton terus tuh Dari situ kita tau kan Bahwa Tapi kita lihat tuh Nonton Pemain-pemain yang bermain Pemain Tuli yang bermain Di klub Misalnya Kerama Yudha Ibrahim Nistaluhu Terus Mustafa Omer Ibrahim Nistaluhu Kita lihat tim itu aja Oh nonton orang Tulewnya aja Dulu tuh bangga sekali Kalau ada Tetangga Atau apa yang muncul Betul bangga Karena Disana itu kan Tulew itu Sepak boleh Udah kayak Kehidupan bagi mereka Ketika mereka sukses Mereka datang Mereka bangun rumah Buat keluarganya Bahkan Menaikin kedua orang tuanya Haji gitu Dan itu pertama kali Saya kesontoh buat mereka Jadi ketika saya Wah Hidup lebih baik lagi ya Ketika saya Pindah ke Jakarta Masih nasional Terus ya Ada Rziki Ya udah itu Saya naikin orang tuanya Haji Dan itu saya sampaikan Buat mereka Kalau kalian ada Rziki Jangan lupa Orang tua kalian tuh Harus naikin Haji Bahkan Keramdani pun Segala macam Alvin mereka Ikutin semua Jadi Saya kalau nasihatin orang Tidak pernah dengan Komunikasi dengan bukti Di lapangan juga begitu Rizky Pilih juga begitu Kan kalau kita Hanyal ngomong Kan Tidak terlalu masuk Tapi kita bukti Ya kan Dia ngomong Tapi tidak ada bukti Bercuma Wah Imran Omro Ngomong wajar Karena dia belum main nasional Ya kan Nah itu harus Selalu saya Saya lakuin Ketika saya menjadi seorang pelatih Ketika abang pulang Bermain Ketika di Waktu masih main ya Ketika libur musim gitu Terus kemudian Itu sering sekali pulang to leho Sering Saya sih bisa mungkin Ketika libur harus pulang Karena bagi saya Ketika orang tua masih ada Saya sih bisa mungkin harus pulang Sampai sekarang pun juga Walaupun bapak gue udah gak ada Tapi Libur dua tiga Saya harus pulang Karena bagi saya Orang tua itu sangat penting Bagi kehidupan saya Itu dari dulu Sampai sekarang gue terbiasa Untuk itu Jadi mau libur tiga hari Libur tiga hari Di saat kumat cipat Saya harus pulang Karena Wah Ya itulah Bagaimana Ketika apa Kedekatan saya Dengan kedua orang tua saya Kakak ini pertama kali ke Jakarta itu Berarti panggilan Geragunan Iya betul Jadi pada saat itu Maluku Menyiapkan tim kan Untuk Popnas Bekan olahraga pelajar nasional Pada saat itu Pemadu bakat tuh Ada Beberapa turnamen Yang dijadikan Pemadu bakat Ngambil pemain Geragunan Pertama Popnas Bekan olahraga pelajar nasional Yang kedua Suratin Itu zaman dulu kan Kompetisi usia muda Kan masih sedikit Gak seperti sekarang kan Nah pada saat itu Kita tuh Mewakili Maluku Tulehu tuh 12 orang Sisanya dari Maluku Utara Zaman dulu kan Masih satu ya Sekarang kan udah Maluku Utara Maluku gitu Maluku Utara Berapa orang Temadi Amal Berapa orang Yang paling banyak itu Ya Maluku Tulehu 12 orang termasuk Dedyumarela Itu pertandingnya di Bandung Nah setelah itu Saya dikabarin Bahwa Kamu sama Dedyumarela Itu kepilih ke Ragunan Baru Ada yang musuh lagi Sanito Aniela Yang paling saya Dari umur itu Jadi kita tiga orang Dari itulah Star pertama saya Injak Jakarta Sekol Ragunan Nah dari situ Saya beri proses Beri proses Ya Tim pertama Proposional saya Liga Kansas pada situ PSB Bogor Oh yang sama Yosef Iai Iya PSB Bogor tuh Dedyumarela juga Iya Karena waktu itu Ya Ragunan Pada saat itu Kerjasama dengan Bogor Jadi selama kita Masuk ke Ragunan Semua pemain Harus main di Bogor Oke Makanya pada saat itu Kan usia muda Kita suratin Ikut Bogor Tiga kali juara Saya Waktu Suratin tuh Kita juara Sita dari situ Terserah Mau pindah kemana Terserah Dan selesai itu Ya Barretti lah Ya Panggil ke Itali Itu PSB Bogor Berarti satu musim PSB Bogor tuh Dari Apa setengah musim Saya di usia muda itu Udah Tiga musim lah Kan setelah dari situ Kan saya ke Itali tuh Balik lagi Waktu itu Depisi utama ya Depisi utama Dia di depisi satu Dia lost Depisi utama Karena aku Nonton kakak Imo Nonton dari Dulu tuh PSB Bogor Pak Jajaran Aku nontonnya Dari Mila Kencana Ada kolam renang Disini nih Jadi Kolam renang di atas Karena ada duit Masuk Kadang Kadang Kalau PSB Tiketnya habis Dan sebagainya Nah lu masuk ke Kolam renang aja Namanya Mila Kencana Naik Nah itu lu bisa nonton ke bawah Kayak itu Persipuran dari atas nonton Nah itu dari Kolam renang Nonton dari Mila Kencana Nah nonton PSB Jaman Dede Umar Ya betul Akhirnya Pulang dari Itali Kan masih terikat Satu tahun lagi Di Ragunan tuh Nah ini kita Main di PSB Pada saat itu Liga Kansas Saya masih ingat tuh Itu debut profesional Profesional Pada saat itu Padahal Ketika pulang dari sana Kita ada beberapa orang Yang harus masuk pelita Karena kan itu kan Proyek 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 Jadi Saya Harianto Prasitio Terus Ustam Nawawi Sama Sugiantoro Cuma Ustam Nawawi Dia milih Persebaya Harianto Prasitio Sama Kiper Andi Kalau gak salah Iswantoro Milih pelita Saya milih PSB Kenapa Saya pikir pada saat itu Kalau saya masuk di pelita Saya tidak akan Bisa mendapatkan Ada Hansari Lubis Ya Banyak banget Pemain top level disana Saya pilih PSB Padahal tuh Om Danur tuh Pada saat itu dateng Langsung ke Bogor tuh Bahkan Bima Sagi Telepon saya pada saat itu Kita bareng di pelita gitu kan Kan pelita pada saat itu kan Mini atur tim nasional Pemain panasin Cuma kelas satu Cuma saya bilang gak Seperti mana Saya beli PSB Bogor Karena saya bisa mendapat Menit bermain yang banyak Jadi tujuannya ini Bukan masuk Langsung di tim besar ya Tapi Mengatur Level dari bawah ya Karena kan kita gak bisa Dateng langsung Sayangan sama Disitu kan senior Semua tuh Ada tuh Primavera Mereka dateng Langsung di pelita Nah Saya masuk Saya gak ada Dan pasti saya tidak akan Dapat menit bermain Hanya Ustona Wawil milih Persebaya Saya milih PSB Hanya ketemu juga kan Di kompetisi di Kansas Dan pelita Tidak pernah menang kita PSB Oh iya Itu lah kalau semua Paling kita asing itu Ada tiga orang ya Dari Kamerun Tapi asing-asing yang kelas dua lah Tapi memberikan kontribusi yang bagus Pada saat itu Buat PSB Bogor Itu kakakim ke Itali Mbak Reti ya Mbak Reti Itu kepilihnya dari Diklat Raguna Apa dari PSB Seleksi juga Semua seleksi Jadi pada saat itu Ketika juara Sepratin Nama saya tuh gak masuk Eh lapan besar Suratin Udah ada di list Nama-nama tuh Kayak Andrea Mardiansa Segala macam Saya belum tuh Ya kan Teman-teman Ih lu kenapa gak kepilih Saya bilang ya Semua tergantung pelati Saya buktikan dulu deh Kalau juara Saya yakin saya akan kepilih Akhirnya juara Pada saat itu Penyelompor sebaya Besoknya ditelepon Lalu Satu dari tiga orang Yang harus berangkat Kita Saya Ustona Wawil Eh empat orang Saya Ustona Wawil Tugio Imade Pasik Imade Imade Suparta Bali Kita berangkat ke Itali Itu Itu yang dari PSB itu ya Dari PSB itu Sebelumnya belum Belum Apa Belum masuk radar Belum masuk Padahal Kalau kita bicara kualitas Bicara performa Pada saat itu yang bagus Saya cerita gula terus Tapi kan ya Kita balik lagi kan Selira pelati Tapi gue yakin gitu loh Kalau tim ini juara Gue akan Pasti kasih kesempatan Dan itu bener Berarti Tulehu Pertama Yang keluar negeri Kakaim nih Gak juga kan Gak maksudnya Yang kayak Alwin kan SAD gitu Bukan yang liburan Bukan Sebagai yang Ada kata-kataan Yang pertama Anda ke Bremet Oh gak ada Pemain Tulehu Pertama Yang mencicipi Tese-tese Luar negeri Gak juga sih Sebelumnya juga kan Ada Kailangan Warkan Sempatimastis Games Terus sebelumnya juga kan Ada Mustafa Omri Almarhum Ibrahim Listalo Sempat Garuda 2 Jadi kalau saya pertama Itu gak juga Ini kita selalu menarik Mendengar cerita-cerita Tentang luar negeri Kakaim Di luar negeri itu Kakaim kan usia muda Itu gimana tuh adaptasinya Ya sama seperti teman-teman Yang lain Kalau ditanyakan Homesick Itu kelemahan kita Pemain Indonesia Itu saya rasakan Ketika di Itali Nyampe sana itu Pertama yang kita Alami adalah makanan Kita kan gak pernah Makan spaghetti Kita kan gak pernah Makan steak Pada saat itu ya Yang pikiran gitu Bagaimana cari ikan 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 Itu aja Tapi ikan Tidak ada laut Aravuru dekat situ ya Tidak ada Tidak ada sagu Tidak ada sagu Iya Jadi ya pertama Kendala makanan itu ya Yang kedua kan cuaca Ya pasti pikiran untuk Harus balik Harus balik Tapi balik lagi bahwa Ya kalau lu mau sukses Ya itu harus lu lalui Kan begitu Rindangan Rindangan itu Makanya saya bilang bahwa Paling berat itu ketika Usia Muda Mereka harus Dikirim ke Italia Kirim ke Eropa Itu berat banget Zaman itu ya Kalau sekarang kan udah Udah gak seperti dulu gitu Makanya Kita bersyukur tuh Kalau Pemain sekarang itu Di usia muda Mereka Dikasikan sempatan Untuk trial Di tim-tim Eropa Mereka tidak lho Tapi pada saat Zaman saya itu Banyak banget Yang mereka pengen pulang Bahkan kayak Sugiantoro Dia cuma satu bulan tuh Pulang lagi Kepulang Karena memang Gak beta gitu Jadi Berat banget pada saat itu Alhamdulillah Di situ bisa Bisa sampai selesai Kemarin juga Ini saya di WA Sama murid saya Siapa? Barnaba Sobor Baru WA Ini pamit kepada Anak tim-tim Sport 77 Dia berangkat ke Lithuania Dia ke Lithuania Untuk main sama FC Ritra Liga 1 Lithuania Kan banyak banget Ya Minta izin Karena saya guru Saya sudah Siapa guru Saya kuncinya Jangan kayak Manahati Jangan kayak Alvin Itu jebolan Baratih Berarti gelandangnya Bagus-bagus semua ya? Gelandangnya Bagus-bagus juga Ada Eliaboy Ada Andre Marians Ada Ustaz Ustaz Nawawi Ada Tommy Itu kan gelandang-gelandang Maksudnya Pada saat itu ya Yang punya Masih depannya yang cerah Gakak ini main inti gak Di Baratih? Bahkan saya main Di Bikiri Dulu kan pake 4-4-2 Saya main di Kiri Jadi pengalaman saya Di sana itu kan Saya Waktu di Tulehu Saya main gelandang bertahan Sampai di PSB Bogor Saya main gelandang bertahan Ketika main di Klub Personal Pertama Personal Pertama Liga Kansas PSB Saya main gelandang menyerang Ketika waktu main Di Tali Saya main Main saya 4-4-2 Kan Kidal Kiri Padahal saya bukan kiri Enggak Bukan kiri murni Cuma mau gak mau Harus latihan Gitu loh Karena saya pernah baca Cerita dari Signori Signori itu di awal Bukan kaki kiri Dia itu kaki kanan Pada saat itu Dia cedera Sehingga dia harus Terus Latih kaki kiri Signori itu Aya sampai sekarang Kaki kiri Makanya saya coba Untuk terus pakai kaki kiri Mau gak mau ya Harus adaptasi Yang itu Bukan Gak bisa saingan Di Di tim Baratih pada saat itu Main di midfield ya Cuma mungkin pelatih melihat Bahwa Lu lebih baik Lu main di samping deh Kan begitu kan Bukan jelek Lu lebih baik Semuanya di samping Karena lu bisa cross Lu bisa lari Bisa terobosan-terobosan Dari saya Betul Kalau 4-4-2 itu kan Ya kan cross Segala macem gitu Iya Berarti perubahan posisi itu Banyak sekali ya Dari abang Dari abang Masih ditulis Banyak Banyak Saya waktu U16 Saya membekanan U16 Di Tiharan ya Pada saat itu Saya membekanan Saya membekanan Saya masih Saya membekanan Center backnya itu Saya peluang Amri Terus Sugiantor Kirinya itu Ada anak Betawi Iswadi Kanan itu saya Sama membekanan Nomor 2 itu Sampai di pelajar Asia Juga sama Juara di Senayan Sama membekanan Itu dobelan kaki kanon dong Saat itu Iya Saya belum pakai kiri Karena aku taunya Kakak Im itu kakinya kiri Kaki kiri Tapi kiri ini gak terlalu Bagus Saya lah itu Ketika saya di Itali itu Tiap hari saya tenang itu 5 bolat 50 bolat itu Kaki kiri Karena kan Siapa yang di play Zaman dulu kan Kita main cross Dapat cross Target 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 Kalau sekarang kan Kita udah Lihat jarang Si pebola sekarang Yang main cross Lebih kayak Cut B Cut B Kecuali Juventus Masih Itu tim saya itu Tim saya juga Saya benci Dengan pelatih itu Sama Juventus Tahun depan Kita mau Juventus Kakak yang Sama Juventus Gara-gara di Itali Sering ketemu Juventus Sama gimana Ada dua sih tim Waktu itu Samdoria sama Juventus Suka aja sih Samdoria karena kita disitu Nggak tau sih Tiba-tiba suka aja Nah sama nih Juventus itu Kalau ditanya begitu Orang-orang yang suka Juventus itu Terpilih Tiba-tiba aja Tidak ada alasan Tiba-tiba kok Suka tim ini Begitu Terpilih Iya Itu terpilih Dan karena ada hitamnya Terus Ini David Abisai Abisai Berarti Kakak Im Sama David Abisai juga Satu tim Masih disana Dia tuh Iya Kita sudah dapet Facebooknya Nanti Kalau dia di Indonesia Kita undang Oh iya Udah jadi RT Apa sih Salernetana Salernetana Jadi RT tuh Ketua RT ya Karena Lurah Katanya dia Ini Kecematan Kecematan Kamat juga Dia udah pernah Jadi penting itu Bagi seorang Paham itu adaptasi Dia harus bisa adaptasi Dengan semua lingkungan Bisa adaptasi Dengan segala macam Posisi Kalau enggak Lo tidak akan bisa Berkembang Tapi dari awal Kakak Im Deteksi sebenarnya Potensi terhebat Kakak Im Ketika bermain Di lapangan Itu ada di posisi mana Biasanya kan Dikasih posisi Tapi kita punya Posisi favorit Kelantan bertahan Bukan menyerang Bukan Jadi kalau sekarang itu Dibilang box to box Jadi bisa bermain Di era lawan Karena kan saya Yang gak tau Tapi saya pada saat itu Suka tegel-tegel Saya suka Sliding-sliding Itu saya suka Tapi sliding Tidak mencerdiri lawan Tapi nama bola Segala macam Kalau lihat beberapa foto Di internet itu Saya pernah sliding Ustong Nawawi Bimasak itu Pernah segala macam Tapi saya bisa Scoring Saya bisa bertahan Zaman dulu Tapi kalau kemampuan Kemampuan Passing-passingnya Memang dari Tulehu Dasarnya itu apa sih Yang Kaki Im Dapat di Tulehu Bakat itu kan Sebenarnya itu Udah ada Tapi itu kan Harus jadi yang Kerja keras Latihan segala macam Saya merasa bahwa Memang Ketika Udah ada bakat itu Passing segala macam Tapi yang bikin saya Lebih semangat lagi Yaitu Bagaimana saya melihat Ansari Lubis Pada saat itu Itu Salah pemimpin saya Kalau kita Bagaimana Sari Lubis Kayak Kakinya itu Ada matanya Dia tahu Lawan di belakang Dia bisa tahu Teman yang disini Jadi ketika Dapat Boleh Tiga tunggu Saya banyak Ngasih bola Nggak pernah Ngasih itu Di depan Dia selalu behind Defense Selalu di belakang Bola-bola teruas Nah itu Coba saya belajar Itu Tiap hari Saya belajar Passing 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 Itu aja Karena gelandang itu kan Yang paling bening kan Passing Kalau passing Bagus Otomatis kan Pasti Membahayakan Lawan Terutama Passing bagaimana Passing Passing behind Tapi kalau main Samping-samping Nggak bahaya Tapi kalau yang paling Bahaya kan Main tajam Main tajam Coba belajar itu Tadi Bambang Pamukas Dia top Suka berapa kali Dari siapa Bola-bola 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 Amal Luciano Nomor 2 itu Selama Waktu itu Jadi umurnya Tidak terbala Ke Bariti Mereka duluan Jadi pada saat itu kan Bariti Mereka Dia sistem Dekradasi Satu tahun Di sana Ikut kompetisi Kalau memang Dia nggak Performance Dia akan Dievaluasi Pulang Nah ini Seleksi Ganti posisi Ini Jadi Tidak selamanya Mereka di sana Ada beberapa Sistem Dekradasi Karena kan Ada kompetisi Bariti Primavera Misalnya Primavera Dia main Kalau dia under performance Atau dia Borke Meli Cedera Dia akan main di tim Bariti Nah Bariti Kalau dia main Bagus Maka dia akan Ditaruh di Primavera Misalnya kayak Tommy Main di Primavera Jadi begitu-begitulah Pulangnya juga begitu Mereka kayak Paluasi Paluasi Oh siapa yang Yang kemarin Performa bagus Dia akan balik lagi Tapi yang menaruh Sebenarnya itu Ada tetangga Di Tavarone Jadi banyak banget Teman-teman itu Sering bermain disitu Jadi pelatih gue Sering Ngomong lah Segala macem Kan kalau kita pulang Itu kan pasti dia sedih Tetangga Saya masih ingat tuh Namanya Aduh gue lupa lah Stephanie Jadi Jadi Karena banyak cerita Tetangganya Wanita ini Jadi dia tuh Udah tau tuh Kira-kira pemain siapa Yang Tahun depan balik lagi Kita kan cuma Dengar aja Jadi dia cerita Nanti pemain ini Yang nanti Kamu nanti besok balik lagi Kamu besok balik lagi Udah tau duluan Loretta tuh Yang punya apportemen Jadi dia udah tau tuh Oh ini nanti Kamu gak balik lagi Oh ini kamu Akan balik lagi Jadi ada sistem Dekaradas Dan di Dung Marelo Pada saat itu Dia balik Terus saya ganti posisi dia Begitu Oh berarti gak bareng Di talinya Gak bareng Gak bareng Kakak Im Tapi Kalau Kalau kita ini Udah banyak sekali ya Banyak sekali Apa namanya Pemain Yang datang disini Mantan pemain lah Itu yang Kisah-kisah Bariti Dan pemain ini Pemain yang masa depannya Panjang sekali Yang dari sana tuh Siapa yang masa depannya Pendek sekali Main langsung hilang Semua rata-rata panjang gitu Dibandingkan dengan Sekarang Kakak Im Melihat gimana Sistem pembinaan Usia muda terutama Kan kalau kita bicara Prestasi itu kan Banyak hal yang kita harus Harus kita lihat gitu kan Pertama lingkungan Yang parmen Lingkungan itu sangat penting Banyak sekali Pemain-pemain hebat Yang ada di Tulehu Misalnya gini Angkatan mereka ini Ada pemain bagus Namanya Salembe Itu clear sih Itu pemain top Top banget Top banget Itu saya lihat dia Ini orang pemain bagus banget Bahkan Alma Rom itu Roni Pati Mereka ini kan Pada saat itu Kualifikasi Medco Mainnya di Romangun Ini mereka nih Ini gerasi itu bagus nih Itu Salembe itu Itu saya masih ingat Kata Roni Pati Ini pemain yang mainnya Seperti Tiri Henry Ini orang nih Tapi balik lagi Karena lingkungan Yang bikin dia Gak bisa berkembang Alvin ini Gak terlalu menonjol Ketika itu ya Pada saat itu Dia main center back Urus 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 banget Alvin pada saat itu Tapi balik lagi Kerja keras dia Yang bikin dia Bisa seperti ini Jadi kalau bicara Berbakat Banyak banget Banyak banget Tapi banyak yang gagal Ya banyak yang sukses Banyak yang gagal Karena lingkungan Lingkungan Terpengaruh Ya Mereka tau sendiri Kalau di Amon Seperti apa kan Jadi ya Gak bisa Sebab bola itu Dia punya jalannya sendiri Gak bisa Kita gabungin Gak bisa Kalau yang mau sukses Lu hindari hal-hal Yang bisa bikin Karir lu mati Gitu Kecuali pemain yang Memang Tuhan Kasih bakatnya Sempurna Kayak Messi Gitu Iya Tapi dia masih latihan Latihan gak bisa Makanya kalau orang bilang Messi Ronaldo Ini duduk pemain hebat Tapi kalau dia tarik ke belakang Gue lebih suka pemain yang kerja keras Ronaldo Begitu kan Tiap saat Tiap hari Dia latihan Dia tambah porsi latihan Sama bakat Messi juga Cuma yang membedakan Bakat sama non-bakat Kalau bakatin Dia latihan Harus Tiga empat kali lebih Dari pemain yang Punya bakat Ya kan Bakatnya bagus Bakatnya kurang Ini harus latihan Lebih banyak ketimbang Nyambakannya bagus Jadi begitu Gak bisa aja Bahkan gak bisa Tetap harus ada Latihan kelasnya juga Terus sekarang-sepulang Sekarang kan Harus cerdas Gak bisa lu Anda kan Fisik harus cerdas Taktikal Harus Lu pelajarin Segala macam Makanya kadang-kadang Saya pernah baca itu Kalau gak salah Yang Ya Memang-memang kita itu Pemahaman Taktikal itu Kurang Tapi itu kan harus dilatih Gak bisa hanya Tiba-tiba datang Gak bisa harus dilatih Dibuat Gak bisa Saya mau jadikan si A Ya harus kita jadiin Misalnya contoh pengalaman di tali Jadi kalau Pemainnya Kaki kiri Kaki kanan Kaki kiri dipisah Dipisah Karena bagi mereka Kaki kiri itu Pemain spesial Spesial Ya spesial nih Ini harus dijaga Ini harus dirawat Karena mereka ini Saat ketika bermain Mereka akan bikin perbedaan Dipisah di tali itu Lu dipisahin tuh Lu kaki kiri dipisah Andrian masuk yang mana? Andrian Karena di kanan Itu kanan ya? Kanan Di kaki kanan dia Itu Bisa main B kanan Bisa main geladan bertahan juga Bisa main stopper juga Gak jelas juga posisinya Oke KK Im Sebelum kita lanjut Kuceripan punya informasi Buat sobat sporty Tentang Oppo 5N2 Flip Betul Bang Mamat Jadi Oppo baru saja Meluncurkan 5N2 Flip Smartphone Flip Dengan teknologi terbaik Saat ini Dengan New Generation Flexion Hinge Bekas lipatannya Menjadi yang paling tipis Di smartphone flip Yang tersedia Saat ini Berdasarkan pengujian Pemakaian 5N2 Flip itu Tahan hingga 400 ribu Siklus lipatan Menggunakan mirror cover screen Sebesar 3,26 inch Kamu bisa mendapatkan Preview selfie Yang lebih detail Ini juga cover screen Terbesar saat ini loh Baterainya juga besar 4300 mAh Dengan pengisian cepat 44 Watt Kameranya juga Ultra jelas Dengan kamera utama 50MP Dan kamera selfie 32MP Terus apa nih yang bakal Dilakukan Find N2 Flip Untuk memberikan Champions League Bang Mamat Nah nanti Tanggal 10 Juni 2023 2023 Akan ada Nonton Bareng pertandingan Final Liga Champions Antara Inter Milan Versus Manchester City Di OPPO Gallery Installation Gandaria City Jadi Pantengin terus Media sosial Sport77 Oficial Oke Dan juga Instagram Serta TikTok Dari OPPO Di At OPPO Indonesia Untuk informasi Lebih lanjut Jadi kita bakal nonton Bareng ya Iya dong KKIM juga Kita ajak Ajak Biar kita doakan Sama-sama tim Biar Wittem itu kalah Oke kita lanjut Dengan Karir KKIM nih Tadi kan kita sudah cerita Tentang Itali Dan PSB Bogor Dan karir Masa kecil KKIM nih Terus kita juga tahu Bahwa Dedy Umarela KKIM Jiburan Itali Lainnya juga Akhirnya bisa mendapatkan Juara di Persija Juara yang sudah Ditunggu-tunggu oleh Warga Jakarta Aku pengen dengar Cerita tentang Tim itu KKIM Iya Memang kalau Kan sebelum kita juara Itu kan Tahun sebelumnya Konsepnya 2000 Kan kita Pada saat memang Peluang untuk juara Sangat besar juga ya Cuma pada Karena mati di pemain kita Bagus Cuma ya Kita kalah Kalah di semifinal Lawan PSM PSS PSM Golnya Bento Semifinal 2000 Oh yang 2000 Akhirnya kan dia juara PSM kan juara di 2000 Saya kan juara 2001 Oh iya betul Akhirnya Tahun berikutnya 2001 Kita ketemu lagi di semifinal Ketemu PSM lagi di semifinal Oh dua kali ketemu Eh enggak Ketemu Porsebayo semifinal Final ketemu PSM Hmm Nah Kan saya cerita gol Terus Saya keluar Itu saya cedera Karena memang saya enggak bugar Karena pada saat itu Kompetisi padat banget Lapan besar Itu di Makassar Itu grup Persija PSM Arema Persita Jadi saya main terus tuh Hmm Main terus Pertanyaan terakhir Lawan Persita tuh Saya udah kerasa Udah kerasa gitu Hamstring tuh Hamstring kanan 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 Oke Kanan itu terus Berang ke Jakarta Cuma selisih berapa hari Kita udah semifinal Lawan Persebaya Maksain main Sampai selesai Kalau saya tidak salah tuh Udah gak bisa main tuh Udah gak bisa jalan Sementara ini besok harus final Itu saya masih Masih ingat tuh Bang Yus Ngomong Lu harus main Karena ini Kesempatan untuk kita juara Udah 22 tahun Kalau gak salah Itu belum juara tuh Ya saya bilang Saya mau Tapi harus nyari Orang yang bisa bikin Saya bisa lari Gitu Pokoknya hari itu saya udah Pokoknya saya harus main Saya harus main Semangat saya tuh luar biasa Pada saat itu Akhir dokter bilang Gue suntik loh Tapi Rasa nyerinya itu Hanya beberapa menit Udah kerasa lagi Gitu Hmm Saya masih 2 kali suntik tuh Pak 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 Saya lari tuh Bisa lari tuh Di depan kamar kan Oh bisa Yalah macem Semangat main gitu Yaudah Pas Momen itu Saya liat nih Bola Suting sama Gendut Kalau gak salah Saya cocor Sel saya itu tiba-tiba Benar Saya langsung gak bisa Saya lari di pojok Selebrasi Selebrasi Saya gak bisa bangun lagi Gak bisa bangun lagi Tapi saya Disuruh takse Gak bisa Hanya saya keluar Gitu loh Tapi Ya poinnya itu Gitu loh Orang kan tau Cuma juara Tapi pada saat Orang gak tau Bahwa saya main Berjuangan Menjadi juara itu ya Orang tidak tau Saya main pada situasi Saya gak bugar Saya cedera gitu Karena suntik itu Bikin saya bisa main Kok Sofian tadi tau itu Kondisi Soal cedera itu Tau semua tau Tau Ini tuh gak bisa Gak bisa memang gak bisa Kan saya merasakan Jalan aja sakit Kalau lo hamstringnya Lo jalan aja sakit Karena ada robek Tapi karena suntik itu Yang bikin gue bisa Itu Itu mengalihkan Dan waktunya Jadinya Tidak terasa Tetap robek Tapi tidak terasa Kalau balik lagi Waktu saya Usain 19 di Cina Waktu kita Bariti ya Bariti Terus kita kan Kualifikasi Usain 19 di Cina Nah itu Mau berangkat ke Cina Saya cedera juga Saya salah jatuh Ya Terus Ketika itu Mau main Saya memang gak bisa Itu dibalut Disuntik Gak bisa Nah Waktu lo persija Aku bisa Karena posisinya Saya di belakang paha Kalau itu kan Saya dilutut Meskipun itu bukan Itu acil Bukan Bukan acil Otot Otot Salah selidih gitu Otot nih Disuntik Gak sih gak bisa main juga Nah ketika Saya ingat Persija Bisa Disuntik Jadi prosesnya pada saat itu Memang semangat gue ya Harus juara pada saat itu Itu juara pertama kali Yang kakak Ibron rasakan Juara liga Juara liga 22 tahun persija gak juara Kita juara pada saat itu Memang patah kita juara Karena memang Kualitas pemain kita Mewah Suat kita Walaupun finalnya juga Lawan bintang-bintang Iya Betul Timnas juga Gak mudah juga Hendro Hendro Kartiko Ya miniatur tim nasional disana 2-2 Sakti Iya sama Cuma memang Kalau mau bilang lebih siap Kita yang 2 ribu Kita kalahkan cuma satu Dari Dari Golbento Itu yang musim sebelumnya Iya 2 ribu 2 ribu PSM juara Kalau yang kita di semifinal Dari 2001 Itu juara Ngelayan dia di Final Di final 32 Begitu Nah setelah Setelah juara ini Kakak merasa Pencapain semua Sudah Sudah Timnas pernah masuk Kemudian Juara Liga Indonesia Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang lagi Persija itu Makanya saya selalu Mereka teman-teman Pemain Persija itu Ketika Pemain masuk ke situ Itu levelnya Tim nasional Gak seberang orang masuk persija Kenapa Karena kalau Lu masuk persija Dengan tidak ada Kepercayaan diri Lu pasti down Jadi persija itu Setelah PSB Bogor Saya cerita sedikit ya PSB Bogor itu dia Mutusin untuk Tidak ikut kompetisi Pemain kan Kemana-mana Jadi di Umarela Di Umarela Saya ke Persija Saya Ke Persija Kota Dijemput langsung oleh Pak Rahman Darmawan Ya sama sih Karena kalau saya masuk persija Menit bermain saya Masih kurang Masih kejar itu ya Masih kejar itu Oke Saya harus cari pengalaman Di Persija Kota dulu Baru nanti Kalau memang saya masuk Tim nasional Baru saya akan ke Persija Nah tahun itu Memang di Umarela Lepas lagi Dia masuk dari PSB Ke Persija Naik banget tuh dia Betul Nyetapun 8 besar Itu dia itu Itu saya di Persija Kota Nah setelah saya di Persija Kota Jam bermain saya banyak Ya kan Saya bawa Persija Kota Lalu selapan besar Akhirnya saya Masuk tim nasional Nah masuk tim nasional itu Membuat saya percaya diri Bahwa saya terima penangan Dari Persija Saya Anang Maruf Budiman Kita semua tuh Ke tim nasional Jadi sekuat kita pada saat itu Mau mewah Jadi kalau orang masuk Persija itu Gak sembarangan gitu Memang harus Dari pemain nasional Gitu Makanya saya selalu Buat teman-teman Buat ade-ade Semua orang bermimpi Untuk bermain di klub besar Ya Tapi menurut saya Kalau lu masuk klub besar Menit bermain lu kurang Kan sayang gitu Lu mendingan main Yang Diklubikan kesempatan buat lu Ketika lu mateng Baru lu main di klub besar Karena Persija itu kan Pemain siap pake Bukan pemain yang Mencari jawab terbang Udah pasti pemain asing Tekanan segala macem Lu harus juara Otomatis pemain harus siap Lalu ketika lu gak siap Tekanan di sport Terlebih tambah drop Jadi mendingan Lu cari bermain dulu Udah mateng banget Baru lu masuk Persija Itu ya harus Adek-adek mikirin Kesitu Jangan hanya uang besar Lu ambil Lu main di klub Akhirnya lu gak dapet jam bermain Lu duduk Performers lu akan turun Seperti itu Jadi itu tahapan-tahapan Aku ketika mau main Di salah satu klub besar Itu saya harus berproses dulu Gak bisa langsung tiba-tiba Saya di klub besar Enggak Harus berproses pelang-pelang Tapi kakak Im Banyak sekali pelatih Menangani kakak Im Dari jaman di Tulehu Terus kemudian Di usia dini Siapa sih yang bisa Merubah perspektif Dan cara bermain Seorang Imran Nahumaru nih Gue harus katakan Bahwa semua pelatih yang pernah Melatih saya itu Semua berjasa Biasa pasti Dari mulai dari Tulehu Sampai di Ragunan Ya sampai di Besibaretti Sampai di klub Tapi bagi saya sosok yang Menurut saya Menjadi mentor Ada dua Saya gak mau sebut satu Kalau di tim nasional Danur Windo Itu dia yang selalu Menasihatin saya Dia yang merubah Saya bisa bermain Di beberapa posisi Termasuk bermain Di kiri Ya Yang kedua adalah Pelatih ini Rama Darmawan Karena dia orang pertama Yang Ngambil Ngambil gue Dia datang Jemput saya di Ragunan Jemput saya di Ragunan Untuk Main di Persikota Dia tau dari mana kakak Im Kan pada saat itu PSB kan dia bubar Oke Ya kan Otomatis kan dia lihat Kan kita sering main ketemu Di kompetisi Ah iya Dia tau pemain yang Dihunci kan di klub Persija pada saat itu Almarhum Cinyo Aliando Makanya Dini Umarela Ardiam Mariansa Mereka ke Persija Ya Mereka manggil saya Untuk latihan sama mereka Cuma saya Gak tau pada saat ini Memang gak ada Gak ada Mood aja gitu Gak ada feeling Untuk main disana Khusramat Telepon saya Saya mau datang ke Ragunan Dia datang langsung Untuk diyakinin saya Dan Saya yakin Kamu akan Bermain di tim ini Yaudah Kalau udah kayak begitu kan Saya gak bisa nolak Karena bagi saya Karena jaminan ya Jaminan jam terbang Terus Bagi saya yang paling penting Adalah bagaimana Komunikasi dia Kadang orang kan Bayi telepon Misalnya Eh lu main disini Gak gitu Tapi ketika kita datang Langsung ke pemain tersebut Itu beda Berarti kan pendekatan Tidak hanya sekedar Dia butuh saya Tapi bagian pendekatan Dia antara Orang tua dengan anak Itu langsung Saya terima Makanya Sama seperti saya pelatih Saya butuh pemain ini Saya tidak Kalau jauh Saya telepon Tapi kalau dekat Saya datang yang parin Nah selama saya Butuh kamu Yuk kita Barang-barang kerja lagi Karena bagi saya Itu lebih penting Membangun sebuah tim Itu dari hati Gak bisa lu Bilang pemain Belak Gak bisa Harus kita ambil dari hati Itu saya belajar dari itu Dari pemain Sampai dari pelatih Tapi RD kan waktu itu Masih sangat muda ya Asisten Jadi pelatih kepalanya itu Om Sultan Rara Asistennya Nanti di musim berikut Baru kucetnya naik Tapi dia pada saat itu Orang yang menurut saya Berjasa Yang menurut saya Ketim besar Karena kalau bicara Persikota sama PSB Sedikit nama Lebih bagus Persikota dong Orang kan Kalau ingatkan Bayi aja Iya tau Itu perkembangan saya Seperti itu Dia senang banget Persikota Belum fans Persikota Oh iya Kemana lu tidak pernah Ketengur Tapi suka aja Lihat Lihat cara main Persikota Terus Pemain-pemainnya Sekarang kita tanya Selain Imbrano Maruri Ingat gak Persikota siapa Ilham Jai Kusuma Firmansyah Salah Eh Firmansyah Firmansyah Tidak salah Ini palsu Ini palsu Ini palsu Tidak 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 Habis satu musim Semua keluar Masuk lagi baru Komang 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 apa ya Bariawan Harissa Putra Harissa Putra Terus itu Anaknya Ini Anaknya Roger Mila Oh Pemarsel Itu Persikota Sama-sama Tenggerak Kakak Yang misalnya itu Gelanda Kamu siap aja Di Persikota Bang Enal Persikota Pada saat Zainal Sama itu Maroli Siandar Kapten Kud Sudirman Iya Bikirnya Almarhum Ritamadubun Ritamadubun Betul Bekanang itu Lapril AS Strikernya itu Nova Zainal Sama Zainal Ihwan Belakangnya Sudirman Sama Basile Sapa Basile J Basile Pokoknya D J D Pokoknya J Cari Sumpah Ini betulan Pokoknya J Jonathan Januar Pokoknya J Basile Kakaim Langsung main Inti Di Persikota Iya Langsung inti Langsung inti Berarti itu yang mematangkan Kakaim sebelum akhirnya Persija Persija udah dapet Saya dari dulu tuh berpikir gini Saya orang berpikir satu langkah Gue berpikir dua tiga langkah Kalau itu dari dulu belajar gitu Ya Oh gue udah tau nih Orang ini begini Gue harus lebih dari dia Misalnya kita latihan nih Ini saya saingan gitu kan Saya kalau latihan kan Semuanya ragunan tuh Saya ingin tip nih Dia lari lima putaran gitu Saya harus lebih dari dia Semuanya putaran Jadi misalnya kan ragunan itu Kita bisa lihat Pemain yang mau sukses itu ketahuan Karena ragunan itu kan Ketika lu masuk ragunan Belum tentu Lu bisa sukses Karena lu harus latihan sendiri Ada jualan latihan Tapi lu harus tambah sendiri Jadi kalau pulang latihan itu Kita bungkus nasi Taruh di kamar Kita lihat nih lapangan nih Nah kita ngindip nih Kan pohon banyak tuh Oh dia latihan Gue hitung nih Berapa kali dia lari gitu Kalau 10 kali Gue harus 15 kali Jadi harus lebih dari dia Jadi sama seperti kalau Gue mau ngambil suatu kerjaan Gue harus lihat nih Ini gue Kira-kira dikasih kesempatan Banyak gak Kalau gak ngapain Dapat uang banyak Tapi gue gak dapat bermain Kan sama aja Karena tiba-tiba di ujung sana Ketika evaluasi Gue pasti dicoret lah Ya kan Dan itu ketika gue main di klub baru Ya harga gue pasti turun Jadi prinsip gue begitu sih Jadi gue harus Lebih hati-hati lagi Itu loh Untuk mengambil suatu Tawaran dari tim-tim lain Banyak pertimbangan ya pastinya Banyak pertimbangan Sejak baret itu Tawaran sudah ada pelita Tim besar KKM belum ambil juga Karena pada saat itu Plening banget ya Tapi pada saat itu Memang kita beberapa orang itu Yang menunjuk ya Pada saat di Bariti itu Di rekomendasikan Untuk tetap bermain di pelita Karena senior Pemba Pera kan Sebagian besar Kalau udah di Pemba Pera Pas yang Persi Kota Tawaran dari mana aja Pas akhir KKM Ambil Persi Kota Itu ada dari Petro Kimagri Saya ingat tuh ya Saya ingat tuh Saya main padang Saya masih ingat tuh Masih ingat banget tuh Tapi memang saya Tidak mau milih pelita Bukan karena apa-apa Tapi karena itu Menurut bermain Pelita itu Menurut kan timewa Semua gitu Lo masuk disitu Ada Ansari Lubis Ada Sapa lagi tuh Asing segala macam Lo duduk Dan Gaji juga Nama sih dapat Pelita jaya Jaman dulu kan Segala macam Cuma ya balik lagi Enggak lah Guston milik Persebaya Akhirnya dia masuk Tim nasional Kan dari Persebaya Guston tuh kan masuk Tim nasi senior duluan Dari saya Senior tuh Si game 97 Juga gak salah Yang dia penalti gak masuk Itu awalnya kan di Persebaya Dikasih milik bermain 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 Akhirnya Kepangin lagi Tim nasional KKM ini gak ngeliat Guston kan juara di Persebaya Barang Eri-Erianto Barang Aji Santoso Sempat Kan itu satu angkatan Pasti Ada perasaan Anjir Guston udah naik Pasti Tapi balik ke orang lagi Bahwa itu rezeki dia Yang kita jadikan adalah Bagaimana Gue harus bisa kayak dia Gue harus bisa kayak dia Kalau gue kan berproses Bermain dari tim kecil Ya tau Kalau Guston kan Dari mulai Junior juga Dia udah di Persebaya Jadi ketika dia balik juga Harus main Persebaya Betul Kalau gue kan harus Berproses Ya tau Pikiran kayak gitu Ada cuma Positif Tingin aja gitu loh Bahwa Gue harus bisa nih Gue harus bisa nih Gue harus bisa Tapi gue mulai proses itu dulu nih PSB Bogor Terus Persikota Persija Nah tapi ada tidak planning Ini pertanyaan selalu pertanyaan yang saya sukai Karena menjepak anak-anak Maluku Ada tidak Disekian banyak planning pengen juara Ada tidak di waktu itu ya Ada bayangan untuk Saya mau pulang lah Saya mau pulang untuk Kota saya sendiri tidak berprestasi gitu Di dalam sepak bola Oke lah Pemenangnya menjadi Umar Lila Kakak Pace Imran Ahumar Uri Tapi Maluku sendiri Sepak bolanya apa Dari dulu tuh Menjadi pertanyaan semua orang Ya kan Pemain banyak Tapi kok Gak ada tim liga Kan begitu kan Ya Balik lagi Kalau bicara kecintaan Hobi itu Sebenernya tuh Maluku itu Luar biasa gitu loh Bahkan kalau Lihat kalau Piala Eropa itu Gue gak tau Hubungan antara mereka Dengan Belanda Oh kecara emosional Iya gitu loh Tapi kadang teman-teman Pawai Gue bilang Ntar lu Emang kaki lu dari Belanda ya Karena kan lu lihat Kalau Belanda main kan Full semua Begitu kan Jangan kan itu Indonesia lawan Belanda Di GBK waktu itu Semua Saudara-saudara Ambon Makanya juga baju Belanda Iya Kan begitu kan Bagaimana kita merenai Tapi balik lagi Itu gak ada Gak ada orang yang mau Apa namanya Bangun sepak bola Maluku gitu Padahal pemain luar biasa Saya masih ingat Masih ingat Almarhum Grand Friendly Grand Friendly Itu dia Pernah hubungin saya Ketemu sama Sini belum meninggal Dia cuma bilang begini Gue nih mau bangun tim nih Gue bangun tim Maluku gitu Lu bantu gue Gue bilang Gue orang pertama yang akan bantu Dan gue akan hubungin Ada di gue yang bermain di liga semuanya nih Kalau mau Gak lama dia meninggal Makanya gue sedihnya disitu Gue pernah tuh Orang wawancara gue Gue sempat bilang Glenn pernah Nawarin gue untuk Bangun Maluku Dengan sepak bola Itu Saya masih ingat bahas Iya Itu sering statement Iya Itu pun salah satu Cikal bakal Lahirnya film Cahaya Dari Timur Sebenarnya kan Bagaimana sepak bola Yang bisa menyatukan Banyak sekali Suku-suku yang ada di Atau marga-marga Yang ada di Maluku Nah itu salah satu Kenapa gue Mutus untuk menjadi pelatih Kalau tadi kebelakang Gue mantan pemain nasional Pernah juara Terus gue sempat Menjadi pandit Di beberapa Acara Kan begitu kan Orang berbeda Dia gak bisa jadi pelatih Karena dia udah enak Dipandit Dikala macam Tapi balik lagi Gak bisa Vision gue harus Sepak bola Gue harus buktiin Bahwa orang Maluku Bisa Orang Maluku harus Punya lisensi Dan itu gue buktikan Karena gue Niat gue cuma satu Maluku harus Harus ada tim Liga profesional Mau Liga 2 Kayak Liga 1 Itu harus Dan itu tidak terbatas Maluku bagian mana Semua Semua dari ujung Hal mahera Sampai Tenggara jauh Keteng sembuh Masudara Kan kan Tidak punya lagu-lagu Persaudara Tidak tahu Lagu-lagu persaudara Musa ima Tidak tahu Gak Tidak paham Jadi ya Intinya seperti itu sih Saya pingin sesuatu Yang baru lah Karena Dunia kepelatihan Di Maluku ini kan Masih minim banget Kalau lu mau bangun Sepak bola Maluku Mau bangun sekbol Dimanapun juga Lu harus punya lisensi Gak bisa Enggak Lu tidak bisa melatih Pemain Hanya bersama pengalaman Lu harus punya Punya knowledge Lu punya Harus punya lisensi Lu harus punya kursus Jadi itu Yang bikin memutasi gue Gini Gue berdoa Berharap bahwa Maluku punya Tim profesional ada Dan Gue sendiri pun Harus balik kampung Gitu loh Gue gak mau Merasa Bahwa gue Udah Sekarang lagi Menuju ke Sekolah Aprolasi Belum selesai Gue belum bisa bilang Gue udah lulus Karena ini kan Tahapan-tahapan Masih ada Tapi gue Lagi coba Untuk ambil Aprolasi Tinggal dua modul lagi Aprolasi Jadi kalau ketika Gue udah dapet lisensi Tentukan gue Pengen membangun Sepak bola Maluku secara keseluruhan Nah ini baru Tulen gue pertama Yang apro Masa sih Kalau itu benar Kalau itu benar Belum Kalau dapet nanti Ini Ini pertama Ini pertama Jadi Lisensi itu Hanya kertas Kan orang Kadang-kadang Gue ikut lisensi Kursus ini Hanya Cukera gaya-gayaan Bukan itu Tapi bagaimana Setelah Lu Kursus Lu bisa Adaptasi Dengan Lingkungan Bisa adaptasi Dengan sepak bola Karena sepak bola Sekarang itu Dia berkembang Hari ini kita bicara Trend ABCD Tahun depan Udah ABCD Jadi kalau Lu gak Hanya mengadakan Oh iya gue udah Penjelasin sini Gak bisa Lu harus tutup upgrade Gak bisa gak Saya juga mau ambil Jangan Kalau mau ambil Kita gak dapat Kerjaan nih Tidak Untuk ilmu Minal mahdi Lelah Untuk ilmu Ini Ini Penting ilmu Biar ketika saya Jadi pandit disini Atau Jadi komentar Kan kita mau Seperti itu Lebih baik lagi kan Saya jadi ingat Kemarin Instruktur saya Tiba ngomong gini Life Long learning Jadi harus belajar Sepanjang waktu Sepanjang masa Kalimat tadi itu Luar biasa Dia tidak mengerti Mbak Ini air putih Sumpah 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 Ini air putih Ada yang apa Dia coklat sendiri Saksi Tapi berarti Kedepan Pelatih Memang Sebenernya Kalau liat Kakak imun dari dulu ya Dari zaman Jadi pemain ya Memang ini Tipikal pelatih Yang main di lapangan Oh bisa Iya karena cara Mengaturnya Cara taruh Ritmennya Cara Bagaimana Lihat posisi Teman-teman Jadi kayak Asisten pelatih Ikut main Biar handle Satu pasukan Mungkin jiwa leadership Karena gini Saya masih ingat pelatih Instruktur saya Orang Bipad Yang ngomong gini Pelatih hebat itu Adalah pelatih Yang bisa belajar Ilmu lain di luar Sepak bola Artinya bisa belajar Tidak hanya melatih Tapi bagaimana Dia belajar psikologi Dia belajar IT Dia belajar Public speaking Dia belajar Media sosial Segala macam Itu kita latih Jadi misalnya gini Saya punya pemain 20 orang Kalau zaman dulu Kita pukul rata Ya kan Kita gak peduli nih Kalau sekarang gak bisa Namanya tamai Puan gini Ketika latihan Pasti moodnya berbeda Dan gak bisa Saya langsung Eh lu Enggak Saya harus tanya Kamu ada masalah apa Keluarga Segala macam Pemain kan paling senang Di situ Pemain sekarang itu Udah gak bisa Kita marah Mereka gak bisa Kalau gak Mereka akan berontak Gak bisa Kalau kita masuk Dari hati ke hati Pemain Mereka akan loyal ke kita Jadi pelatih sekarang itu Tidak hanya Dia belajar Taktikal Segala macam Tapi dia belajar Psikologi Makanya Kalau kita Lihat Kemarin Julian Regelsman Dia sempat ngomong Dia kan salah satu Pro terbaik Di Jerman itu Dia ngomong gini Semua sekarang itu Adalah 70% itu Taktikal Eh 70% itu Psikologi 30% Taktikal Artinya kita Udah bicara Psikologi itu Harus Lebih penting Daripada Aspek yang lain Mood pemain Pemain ya Matt Kalau udah main Final Kita udah Tidak bicara Taktikal Kita udah bicara Psikologi Mental Makanya Kalau lihat Di ruang Ganti itu Udah gak bicara Terlalu banyak Udah bicara Motivasi aja Udah bicara Segala macam Itu simbol Sekarang Seperti itu Ada pemain Yang kita Teriak Mereka langsung Ngerogi Ada Ada pemain Yang memang Harus kita teriak Bisa Angkat Jadi gak bisa Jadi Different karakter Different treatment Berbeda-beda Cara penanganannya Gak bisa kita Pukul rata Makanya Klub-klub besar Di Eropa juga Sudah mengandalkan Psikolog Untuk mendampingi pelatih Jadi pelatih Buat itu Bukan dia datang Dia naruh Bukan itunya Tapi bagaimana Dia memanusiakan Pemain Dan dia bisa Komunikasi luar Biar 100% ya Pemain ini Memberikan Buat pelatih Ini saya kan Ngomong Blah-blah-blah Tapi saya gak pernah Minta feedback Dari Pemain saya Gak bisa Saya harus minta Kenapa sih Saya ingat dulu Saya pernah baca artikel Jadi waktu itu Final Dunia U17 Jadi Inggris Lawan apa Argentina Kalau saya tidak salah Terus saya baca Jadi pada saat itu Pelatih ini kan Wah gue pasti kalah Karena lawan Argentina Argentina gak bisa Gue menang dong Dia tahu apa yang dia akan Lakukan besok Tapi dia Kumpul pemain Dia tanya Kira-kira menurut kalian itu Apa yang bisa kita lakukan Lawan Argentina Latihan apa yang bisa kita Lakukan ketika Lawan Argentina Semua pemain bicara Kita harus begini 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 Jadi kita gak bisa bilang Eh pemain lo ikut Gak bisa Barang-barang Ya Meskipun pada akhirnya Kita pelatih kepala Yang ambil kendali Tapi kita harus Komunikasi dua arah Gak bisa Dimana posisi terbaik Yang pemain Karena kan kita gak bicara Imran Ahomarudinya Kita bicara klubnya Ya kan Bukan pemain dari Dari Fakfak Dari Bano Kita bicara Logo ini loh Jadi Ego semua Kita tinggalin Kita sama-sama Cari solusinya Supaya tim ini Bisa menang Jadi kita udah beda Saya telpon Bupati Fakfak Lati persifat Tadi suruh aja Maluku dulu Sekarang Maluku dulu Maluku banyak Fakfak cuma ada Erolibah Cuma kayak Erol Saja dari Fakfak Kalau Maluku ada Banyak Anak-anak-anak Pace Iya Bisa melatih Fakfak Kasianlah kami Tidak ada lagi Di Fakfak Tidak ada Tapi memang Memang gitu ya Psikologi Ini misalnya Kayak kita lihat Tim Si Giams ya Ini kan Kita bisa tahu Ternyata Tim bihan Di tim mereka Kuat juga kan Ya kita gak bisa Pungkir Mulai dengan ketua umum Ya kan Semualah Penguruh PSSI Kus Indra Sapri Tapi jangan lupa juga Sini ada Kus Bima Kus Kurniawan Kus Alek Terus ada Performance Analysis Ini ada Psikologi Ini tim Ini orang-orang ini Yang di belakang layar Yang tidak pernah kita lihat Itu loh Psikologi terutama Bagaimana mereka harus Berdapat dengan Situasi Long Vietnam Situasi Semua Itu terlibat Jadi sukses Kalau bisa kesehatan Buat Sukses Tim Meskipologi terlipas Dari Tim Behind Tim Yang sangat Luar biasa Dari Kus Indra Sapri Karena Masa kemarin Belakang layarnya Lebih besar Daripada pemainnya Sendiri Iya kan Sekarang ini kan Kita kalau Desk Modern Itu udah gak Kayak Ya saya bisa Handel kok Gak bisa Jadi masing-masing Itu punya job Ada gitu Terutama yang paling Khususnya Performance Analysis Kalau pelatih kepala Kan dia ketika Di band Di tactical area Dia udah gak bisa Melihat Meng-cover semua area Itu tugas asisten Dia bisikin Dia bisikin Dia bisikin Dan itu harus clear Kalau enggak Gak bisa Makanya pelatih kepala itu Dia sukses Terlipas dari Orang-orang Belakang Dia team behind Di timnya itu Dari market main Apa segala macem Jadi gak bisa Sukses itu hanya Pelatih kepala Gak bisa Semua kita group Tapi pelatih kepala Tugasnya lebih berat Karena harus komunikasi Dengan behind timnya Dan juga kepada pemainnya Kalau saya lihat gini Ada bilang Lebih ringan Karena semua program Memotak kita nih ya Kita punya ide Gak kasan itu Kita tuangkan Pelatih ke Asisten nih Lu tolong buat ya Nah sekarang udah begitu Saya udah gak latih lagi tuh Saya hanya kontrol Saya lihat Ada kurang Baru saya masuk Tapi asisten-asisten saya Yang Jangan latih Itu yang Yang dibilang bahwa Lu bisa Meng-handle Staff lu Lu harus Kesempatan Buat staff lu Melati Kalau dulu kan Enggak Semua Jadi kita bisa Lihat dari atas Oke Baru masuk Itu kenapa Ada ekor Purjian tuh Untuk lini belakang Bima Sakti Untuk lini tengah Dan Kurniawan Dujian tuh Untuk lini depan Betul Kalau dulu kan Cuma dilepas Keeper Keeper Sisanya Barang-barang Kalau saya lihat Seperti itu Kan kalau kita lihat Tim Argentina Dan sekarang udah diikuti oleh Jepang Korea Tim Argentina Kalau kita lihat Tim juaranya Itu di belakang mereka Itu ada Pablo Aymar Ada Ayala Ada Walter Small Artinya dia cari Peman-peman yang Ngerti Peman-peman yang Bisa mengaplikasikan Ke pemain Dan pemain-peman ini Masih dapat respect Dari pemain-peman yang ada Delapan Karena pemain-peman legend Senior Dan belum lama Pension Itu yang coba Diterapkan Itu berarti Kembali ke trend Ya kan Trend sepak bola sekarang Tidak hanya kita bicara Taktikal Tapi Staff juga Kita harus bisa Berbuat seperti itu Dan itu mungkin Dilakukan oleh Tim nasional Indonesia Ada preposisi kan Karena defense kan Clear Oke kamu latihan defense ya Oke kamu latihan midfield ya Oke Lu latihan striker ya Itu kan bagus tuh Iya Sekarang Korea juga Kan sekarang begitu Korea Dicari pemain-pemain Staff-staff mantan pemain Trendnya begitu Iya Kan kita gak bisa Ya gini Sipap bola zaman dulu tuh Kita respect Kita respect banget nih Kita dilatih oleh pelatih-pelatih Kita respect Tapi sipap bola zaman sekarang Kita belajar Kita harus belajar Sipap bola masa depan Kita antisipasi Betul Kita gak bisa seperti itu Orang bilang Kata Wih Dilatih sama dia Kita respect Hormat nih Tapi sorry ya Ini sipap bola zaman sekarang ini Kita harus belajar ya Kita gak bisa belajar Kayak dulu-dulu lagi ya Sorry ya Gue respect sama dulu nih Tapi yang sekarang kita belajar Ya Kalau gak Belagi kita ketinggal Kita antisipasi Sipap bola masa depan Kalau kita tarik Empat Tiga pulau dunia terakhir Kita lihat Juara di Afrika apa Sepanyol kan Sepanyol Sipap bola apa Menyerang Tikitaka Posisi Segala macam Terus Empat tahun berikutnya Dimana Di Jerman Eh di Brasil Juaranya siapa Jerman Spanyol dia lolos gak Enggak Juara Jerman Iya kan Terus Empat tahun berikutnya Laki di Perancis Juaranya siapa Eh di Perancis Juaranya siapa Perancis Direct ball Direct ball Direct ball Itu tren Bahwa kita gak bisa bermain Di satu Turnamen Ke turnamen yang lain Itu dengan taktik yang sama Gak bisa Karena tren Itu tren Football Jadi FIFA itu punya Tim nama TSG Itu ketuanya Asing Winger Tiap Empat tahun sekali itu Mereka buat tren Sepak bola Jadi ketika misalnya gini Mat Fakfak Dia juara nih Liga 1 Tahun depan lagi Kalau dia bermain dengan Taktik yang sama Gak bisa Harus berubah Karena Sudah terbaca Hmm Nah makanya ketika Di Barcelona itu Si Enrique dia masuk Kan dia Kolaborasi tuh Tikitaka dengan Direct Direct Itu sebab bola Seperti itu Perancis itu kan Di Piala Dunia Di Rusia Bertahan Dapat bola Posisi Yang paling segini Perancis Tapi dia efektif Gue gak butuh Banyak Posisinya Tinggol Perancis Itu track Makanya saya bilang Kita gak bisa bermain Dengan taktik yang sama Di kompetisi yang berbeda No Nah baiklah kita belajar Segala macam Jadi kira-kira begitu lah Berarti ke depan Abang akan menjadi pelatih Yang sebenarnya Cukup fleksibel berarti ya Yes Fleksibel taktikal Bukan kaku kayak dulu Saya punya filosofi ini Harus semuanya ini Filosofi itu harus Filosofi Mohd gitu Filosofi Ivan Harus gitu Tapi filosofi itu Kita kembangin Kita kembangin Supaya menjadi Sebuah taktikal yang Yang jelas dan kuat Kita gak bisa bilang Kan gini Kita bersu main nih Kita gak bisa Kan kita lihat dulu Oh ini lawannya ini Baru kita bikin latihan Gak bisa kita asal-asalan Ada orang bilang begini Eh pelatih dia Begok banget sih Kok pemain bagus Gini kok gak dimainin Kan begitu Padahal kalau kita Kursus kita lihat Pelatih itu kan Ada beberapa alasan Pemain ini gak bermain Itu pertama mungkin Lagi cedera Gak siap Yang kedua Taktikal Ya toh Yang ketiga Dia baru simbu dari cedera Akhirnya dia harus bermain Dengan menit yang sedikit Tapi biasanya itu Ini taktikal Kalau kita bicara taktikal Lu mau pemain bintang Kayak gimana pun juga Kalau udah bicara taktikal Lu duduk ya Lu duduk ya Nanti bapak kedua Gue pasang lu Kayak sekarang Joe Felix Iya Joe Felix diambil dengan Mahal pinjam 6 bulan Untuk membantu Chelsea Tapi pas lampat masuk Ini taktikal Gak bisa Jadi gak bisa Gak sudah Oh pemain dia bagus Ya Semua pelatih itu kan Punya cara masing-masing Punya karakter berbeda Jadi gak bisa Kita bilang Ini kok Mamed kok bego banget Ini mainnya Jika jelas nih Kok dia mau Memang bagus Tapi kok dia gak Gak dimainin Ada kan banyak ahli disitu Yang kita gak tau Sebetulnya dulu Penilaiannya apa ya Betul Luar biasa Kalau begitu kita uji aja Tapi taktikal Sekarang kita ke Komposisi line up Mulai 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 Yoi Siap Oke Kalau memang Informasinya mau 433 KKIM atau mau diganti 433 boleh Oke Di penjaga gawang Penjaga gawang Hendro Kartiko Hendro Kartiko Back kanan Back kanannya Anang Maru Anang Maru Iya Dua back tengah Dua back tengah Yang di kiri Itu Dewangga Oh yang di kiri Back kiri Back kiri Karena saya pernah Di PCS sama dia Iya Oke Terus Itu di kiri ya Dewangga di kiri Center back Karena saya pengen Pemain center back itu Yang bisa move ya Yang pake kiri Oke Pake kiri Oke Ya Terus yang disini Oh Nur Alim Nur Alim Jabrik Ya Haji Santoso Haji Santoso Nih Coach Haji juga Kakinya kiri apa ke kanan Kakak Im Kiri ya Tapi dia bisa Berubah di kanan juga Bisa kanan Di kiri kanan dia bagus Tapi dia Di bidominan di kiri Defensive Bima Sakti Bima Sakti Central midfield Ustona Wabi Ustona Wabi Gue gak usah masuk Di tim ini gak usah ya Boleh Silahkan Terserah Boleh masuk boleh Boleh masuk Boleh Tidak Enggak lah Kalau disitu Ini kan tim mimpian Ini saat gue jadi pelatih nih Berarti nanti di pelatih ya Pelatih Imran Amor Satu lagi Terang Ya Imran Amor Ini merendah Untuk meninggi Tapi tidak ada Lebih pantas dari saya Ini Imran Amor Ini mengalahkan Alcema Lubis Maksudnya Gimana nih Nah Karena Gue belum meramain Sama Ansan Oh Ya betul Kalau gue bukan jadi pelatih Kalau gue pelatih Maka gue Beli Ansari Lubis Karena gue pemain Dan gue pernah bermain Sama dua pemain ini Atau biasanya Di dalam satu tim itu Tidak boleh ada dua matahari Oh iya Kalau pelatihnya Kaka Im Terus pemain yang harus Belatih adalah idolanya sendiri Ansari Lubis Akan susah Taktikal Tapi ini pemain bagus Jadi menitir Usara di squad Sayap kanan Sayap kanan Iliay Boy Iliay Boy Kiri Budi Sudarsono Budi Sudarsono Budi Goal Stryker nomor sembilan Nomor Ini sudah nomor sembilan Oh iya Nomor sembilan ya Bapak-bapak B.B. Satu super sub Satu super sub Stryker Hadinur Hadinur Yulianto Yes Kendal Kendal Ya Betul Pelatih Pelatih Kan gak harus Bo ya Kan sekarang Pelatih Ini Siapa? Rahmat Darmawan Coach RD KTN KKM Pokoknya orang timur Kalau datang disini Pasti Rahmat Darmawan Terus Ini bukan Karena dia pernah berjalan sama gue Dia orang pertama yang ngambil Saya untuk bermain di tim besar Seperti Persikota Jadi bukan karena kedekatan di luar sepak bola Tapi di dalam sepak bola Dia jadi Bapak pada saat itu Saya gak tau teman-teman yang lain Pasti kan teman-teman yang lain Saya kan punya Punya pelatih Ini juga kan Pasti Tapi saya Pada saat itu Memang beliau menjadi sosok yang Berjasa Berjasa bagi saya Beliau Padahal waktu itu statusnya masih asisten pelatih Ya betul Kalau Coach Danur kan Asisten Tima saya pada saat itu kan Torgri pelatih kepala asisten beliau Tapi dia yang mengarahkan saya gitu Tapi kalau di klub KUSRD 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 Lo tanya semua dari Alfian segala Pasti kan KUSRD juga kan Semua Boa salam saya RD Titus bonai RD Hanya RD yang bikin saya Tiga bulan bisa panjat Markas Kopassus gitu Kan mereka latihan Di Markas Kopassus Hanya RD Kalau bukan RD Pelatih dekabur itu Tapi karena itu RD Dia nekat Tiga bulan Dia disiplin di dalam Latihan militer Untuk si Gems Waktu itu Akhirnya semua Ini RD calon presiden 100% menang di timur Sumpah 100% Di samping Dia juga Salah satu pelatih yang Yang menjadi role model Bagi saya gitu kan Saya jadi pelatih Terus ketika saya menjadi Pelatih sekarang Itu juga RD salah satu pelatih Yang saya selalu belajar dari dia Bagaimana cara dia Main treatment pemain Jadi ketika Saya jadi pemain Dia menjadi salah satu pelatih Idola saya Ketika jadi pelatih Dia salah satu pelatih Yang menjadi referensi saya Role model Karena menjadi seorang pelatih Kita harus banyak nih Ilmu kita ambil Dari semua pelatih Nah RD salah satunya Kaptennya Kak Im Kaptennya ya Bimasakti Bimasakti Itu gimana Nah ini menarik Soal Nur Alim nih Dia cerita Kak Im Waktu Ada penalti di 2002 Dia gak mau ambil katanya Katanya gak sih Kesempatan Kak Im kan ambil tuh Oh yang Ada penalti lantai lain Nur Alim tuh saya inget dua gitu loh Yang pertama Itu ada penalti Dia gak mau Yang kedua Dia racunin saya Sampai saya tuh Buka puasa gitu loh Kenapa? Ini dahil banget Coba cerita Dia disini sombong Katanya persinya Squad itu Ada penalti Serius Dia dua itu Jangan ambil penalti Sama dia Dia tuh yang bikin sampe gue Buka puasa gitu loh Aduh penalti nih Mau tau alasannya disini Karena dia sudah senior di tim Mas jadi kasih kesempatan Ini gue keluar Ini gue keluar Ini gue ceritain Biasakan kalau Mau final Itu kan kita pasti menyiapkan Pemain-pemain yang Siap untuk penalti Semua pemain itu Di uji Atau di tes Ya kan Semua pemain Gue gagal Gue gagal Ya kan Jabrik masuk Segala macem Gue tidak termasuk dong Karena gue pas latihan Gue paling buruk kok Ya kan Ya udah Sehingga cerita Ketika final Selesai Perpanjang waktu Masih kosong-kosong kan Kita dua-dua Saat itu Itu Semua pemain Tidak mau ambil Pemain-pemain yang Tujuh orang itu Yang udah disiapin Pas latihan Itu mereka Nggak ada yang mau Nggak ada yang mau Semua lari ngumpet Di belakang bench Termasuk Si Jabrik Lu ya Ya langsung Saya udah 98 Itu Timnas terlama Timnas terlama Akhirnya agung Agung setiap buli Dia langsung manggel saya Lu ya Dan pada saat itu Saya mau Karena Saya percaya diri Saya main bagus Walaupun 4-6 menit Karena dua-dua Saya masuk Itu Dua asis dari saya Oh ke Yaris sama Ke Gendut Ke Gendut Jadi Itu Bikin gue percaya diri Gue percaya diri Gue tuh udah gak Karena gue main bagus kan Lu beda deh Kalau lu main bagus Lu pasti akan Ada senangnya Senang gitu Gue gagal juga Ada masalah Orang gue main bagus Gue asis kok Itu kalau goalnya Gendut lagi masuk Kena tiang itu Kalau dia masuk Berarti gue asis 3 tuh 1-2 Akhirnya Yaudah gue percaya Yang lain tuh Nggak mau Gendut Akhirnya yang berani aja Mas BP siap BP siap Saya siap Segala macem Jadi udah keliatan tuh Nama-nama itu Salah satunya Ban Jabrik tuh Ditakut tunggu Di belakang bench Memain Kalau yang buka puasa Wah itu hancur Ini kan tembok nih Di sini Saya dulu sini aja deh Nggak 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 Sini aja adik Adik sini adik Dia pertama bilang Kita jangan-jangan Kelapa Gading dulu Yang keluarga segala Masuk kayak pizza Adik perut gue sakit banget nih Udah nggak kuat nih Udah Jangan Saya nggak mau Nggak mau buka puasa gitu Dia taruh saya disini nih Dia Taruh saya dia duduk begini nih Mbak Pisa 2 mbak Minum 2 Wah gue bilang ini Perasaan nggak enak Dia begini Makan aja makan Udah makan Jambang gitu kan Senior Captain Captain Kita nggak bisa ngapain Mau nggak mau kita makan aja Makanya saya ingat dia Kalau ketemu dia Gia sih Sialan gue Lo bikin gue buka puasa Jadi kalau gue nggak jatik Dua itu Takut ambil penalti Sama itu Buka puasa Makan saat itu Iya Di sini sombong sekali Ya gimana ya mat ya Saya kan Tama yang The best nih Saya 18 tahun Udah tim nasi Bukan mau sombong Maksudnya gitu Aku dapat data kok Pas mau penalti Abang ngomong Di belakang Besok Maksudnya bilang Alah takut Enggak itu Tidak takut Ngasih kesempatan Ngasih kesempatan Justru kalau Situasi begitu kan Yang harus tendang penalti Kan senior Maksudnya Biar junior ada mental Alasannya Kapan lagi junior Dapat kesempatan Saya mah masih lama ditinan Bakal dipanggil terus Gitu Alasannya Iya Maksudnya Nanti abis itu yang ini ya Lo potong ke gue Oke Kita juga sudah kasih tau Ke netizen Ke Sobat Sporti Kalau kakak Imran Akan datang kesini Dan Kita sudah kumpulkan Pertanyaan-pertanyaan Dari netizen Sobat Sporti Di Sobat Sporti Bertanya Ini dari whatsapp grupnya Sobat Sporti ya Dari Brahmana Wicaksono Pertanyaannya Menurut kak Imran Apa yang menyebabkan Program-program Pengiriman bakat Indonesia ke luar negeri Seperti SAD Atau ke Leicester Tidak sesukses ketika Pengiriman era Barreti atau primawera Yang melahirkan Pemain nasional Dengan jangka waktu Timnas yang cukup lama Terima kasih Pertanyaan bagus Yang pertama Terima kasih pertanyaannya nih Yang saya mau bilang Ada lagi nih Tiap tahun itu Itu berbeda gitu loh Kenapa kita Pada saat itu Dikirim ke Italia Pertanyaan besar Teman-teman gitu Karena kita tahu Pada saat itu Italia menjadi Kiblat Kiblat Sepanggara di Italia Terus kita Ada dua tim Berangkat ke sana Di sana tuh Kita bukan Juara Bukan cari Trophy Tapi bagaimana kita Membuat pemain Kalau pada saat itu Saya dengar tuh begitu ya Bahwa kita ikut kompetisi Itu untuk menciptakan pemain Oke Mungkin tidak semua akan jadi Pasti satu dua tiga pemain Karena seleksi alam kan Dan ketika Balik ke sini kan Kita bisa hitung Primavera siapa sih Yang Yang jadi pada saat itu Bisa hitung dengan jari lah Di barit juga seperti itu Ya Jadi Oh Lingkungan tuh Sangat berpengaruh Lingkungan Ada kita Bagus di sana Ketika balik ke Indonesia Kita langsung Hilang Jadi pemain Indonesia tuh Kenapa bagus di usia muda Karena lingkungan itu Ya Jadi Apa namanya Lingkungan Budaya Ya Itu sangat berpengaruh Buat sukses Buat tim Kita di sana Kita kompetisi Kita bukan Dianggap pendek Reguler ya Reguler Ya kan Kalau SAD sama Seperti SAD sama juga Ya Moji kan ada beberapa pemain Ya Gak berhasilnya itu Kalau gak salah Di 6 bulan ya Ya Gak berhasilnya Tapi kan Tidak berkompetisi Ya Tapi kan dia menghasilkan juga Satu dua pemain Ya Jadi kalau Misalnya tim dikirim ke luar negeri Gak mungkin semua sukses Ya Pasti ada satu dua pemain yang Sukses Nah Pertanyaan kita cuma Satu gitu loh Kenapa sih mereka harus Mikir main di Indonesia Ya Saya masih ingat tuh Kata-kata salah satu Ade-ade lah Dia cuma bilang begini Gue Sekolah di sana Tujuan gue cuma satu Gue balik bermain di ISL Indonesia Super League Kan menurut gue Message-Message ini Yang menurut gue Salah Gak boleh Salah Lu udah di sana Satu langkah lagi Lu akan bermain di Eropa Kenapa harus lu mikir Liga Indonesia Itu yang bikin pemain-pemain kita Gak bisa Bermain di luar Karena seperti itu Mindset Karena mereka merasa Bahwa Liga kita itu Lebih baik dari Liga Liga mereka Jadi kalau misalnya Inggris itu Menurut saya berhasil Secara tim tidak Tapi secara individu Ada Kan di tim NAS Yang sekarang ini kan Ada beberapa yang main Dari Dari Gaurasile kan Iya Keeper itu dari mana Gaurasile kan Renando Iya Benar gak Kan Gaurasile kan Tidak semuanya Tapi kan ada Satu dua pemain Fajar Ya Fajar juga kan Gaurasile Jadi Memang harus reguler Kompetisi Gaurasile itu tidak reguler kan Cuma match-match aja Setiap minggu Bukan dari Primavera Yang masuk ke dalam Klasmennya Primavera Betul Betul Kalau kita di Primavera Kompetisi Kompetisi itu ketat Jadi kita itu di ASA Itu karena kompetisi Di sana itu kan Lu harus cepat berpikir Kalau disini kita dapat bola Kita berpikir nih Di sana enggak Lu dapat bola harus berpikir Karena kalau tidak Ilang bola Dan apakah lingkungan berpengaruh Lingkungan latihan ya Misalnya kayak Itali waktu itu Di Tavarone Yang memang pelosok gitu kan Jauh dari pusat kota Main hanya di sekitaran situ Di gunung lagi kan Dibandingkan dengan Dua tempat lain Yang memang di pusat kota gitu Garuda Select Di Inggris Yang ramai Kemudian yang Uruguay juga Di Uruguaynya gitu Di tengah-tengah Kotanya Kalau saya sih bukan Enggak lah Kalau kita bicara Lingkungan di sana kan Kita berada di Di negara yang memang Kiribat sepak bola kan Primer League Terus di Itali Jadi Enggak pengaruhi Yang lingkungan itu di kita Balik ke kita gitu Kita ambil dulu dari sana Kita balik ke Indonesia Ya kita terpengaruhi Dengan hal-hal yang Menurut gue gak baik Misalnya Faktor makanan Makanan ini kan Salah satu Aspek yang paling penting Untuk menaikkan Performa pemain Jadi mereka di Inggris itu Coba tanya teman-teman Adik-adik deh Ya Bagaimana cara makan Mereka di sana Gitu Ya bagaimana Mereka Dididik untuk disiplin Ya kan Pelatih mereka Dineswise Ya kan Gak mudah juga Kalau kita lihat Di video kan Sebagai macam Itu luar biasa Ya yang jadi pertanyaan Ketika mereka Datang dari Sana ke sini Itu yang beratnya kan disitu Makanya tuh Gue masih ingat tuh Ada salah satu orang Di sesi yang Gue gak harus sebut namanya Dia pernah ngomong ke saya Dia ngomong ke saya Dia bilang Ran Gue berharap Alvin itu Dia Nika di Uruguay Dia gak usah pulang Gitu lah Karena kalau dia nika disana Dia tidak akan balik ke sini Dan dia akan Pasti akan bermain di Eropa Fight disana ya Fight disana Gue akan usahakan dia Tetap stay disana Gue akan jari Paspor Untuk dia disana Dan gue sampaikan ke dia Tapi kan balik lagi kan Hanya pulang ke sini lagi Hilang Alvin Padahal tuh Gue udah wanti-wanti sama dia Di visi juga setahun kan Orang manggil dia Dari Alves Talenta terbaik Tom Tapi kan Kan ada isu Sempat ditawari di Itali Dia sendiri Itu benar Nah cuma ketika dia balik ke sini lagi Pulang Alvin itu Waktu cedera itu Waktu janjian sama kakak Saya janjian sama dia Kita ada Dari salah satu Televisi Mereka undang untuk Bikin profil tentang Tulew Bakat-bakat Tulew Saya telepon dia itu Dimana Udah dekat Udah dekat Saya tunggu dari jam 2 Sampai jam Kita suatin janjian Jam 4 Saya jam 1 Udah ada disana Telepon-telepon dia Oke saya udah dekat Tiba-tiba Telepon jam 4 Apinya mati Sampai jam 1 Kok udah kabar Orang kemana Setan ini Sampai rumah Baru masuk Sudah ada telepon Alvin ketabrak Dia sekarang di rumah sakit Udah lah Saya kesana Kesana Dia udah begini Yaudah Mau gimana Ya Ngasih motivasi Buat dia Segala macem Yaudah Lu gak usah mikir Sepak bola doli Lu mikir bagaimana Lu sembuh Gue undan dia Di ISPN Gue undan segala macem Supaya Ada bantuan lah Segala macem Bikin Apa namanya Pertandingan Mau cari amal Bersahabatan Jepret Yang bikin gitu Segala macem Akhirnya dia bisa Bangkit lagi Kembali ya Sekarang juga lagi Cedera ya Cedera Simple Saya selalu bilang Buat adik-adik itu Lu harus jaga diri lu Yang jaga diri lu Itu bukan pelatih Bukan kakak lu Bukan teman lu Tapi lu sendiri Ketika Kamu komitmen Dengan karir lu Kamu mencintai karir lu Maka Karir lu akan Balik mencintai kamu Tapi kalau Lu hianati karir lu Lu pasti akan Dihianati gitu Misalnya gini Kita main bola Gitu Segala macem Tapi lu gak jaga Badan lu Lu begadang Ya Lu Bikin sesuatu Yang bisa merusak Badan lu Minum apa Segala macem Lu percaya Gak akan lama Gak akan lama Entah itu Lu dikasih rejiki Gak panjang Atau lu dikasih musim Dengan seperti itu Gue cuma bilang gitu aja Apa yang kita buat Ya itu yang kita akan Tuhai Gak bisa Sipak bola itu Kita gak bisa samain Dengan kehidupan lu Beda Lu nih beda nih Ya Sipak bola itu Itu bakat Itu anugerah dari Tuhan Gitu loh Teman-teman Adik-adik itu Lu tinggal milih Lu mau ikut Ini Atau mau ikut ini Kan di tulai itu kan Banyak contoh Lu mau ikut Imbrana Maruri Atau mau ikut ini Lu mau ikut ini Lu tinggal milih Itu selalu saya kasih pandang Buat mereka seperti itu Karena Lu main bola gak lama Lu harus punya Kelebihan Di luar sepak bola Makanya Ramdhani Di usia yang Udah mulai pensiun Lu kursus pelatih Asim Kipo Gue suruh Kursus pelatih Modal Perkara lu mau jadi pelatih Urusan nanti Nanti Tapi lu ambil dulu Punya modal Aset itu Termasuk kakak Buas Buas itu Pertama mau kursus Telepon dulu Kakak Ini saya mau kursus Bagaimana ini Susah kah Saya bilang kalau saya ceritain sekarang Kamu gak akan datang Udah datang aja Saya kasih motivasi Saya masih gak buas itu Ikut Ikut aja Ikut aja Ikutin aja Perkara kamu mau jadi pelatih Atau tidak Urusan nanti deh Yang penting kamu kursus Makanya Ramdani Hasim Mereka udah punya lisensi Sensi sekarang C semua ya Buas barengnya ya Tinus Pai Kakak yang tau gak Itu Mereka Nyuruh pesawatnya Jangan lu berangkat Jadi di Jayapura Buas akhirnya cerita Oh Tinus Pai terlambat Terlambat Gak gak mau kursus itu ya Iya mau kursus Tinus Pai gak tau cari laptop Gak tau cari apa ATK gitu Masih terlambat Ini udah last call Udah panggilan terakhir Mau terbang nih Nelfon Gara-gara buas di Papuan Nomor 1 kan Ini kakak bu Ini jadi berangkat gak Katanya Kalo gak kita mau Take off Sudah-sudah Tunggu-tunggu Tinus Pai lagi di jalan Nunggu Tinus Pai Kapalnya Diam dulu cowok Pesawat Pesawatnya Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Sebentar lagi Tinus Pai dateng Setengah jam Baru dateng Pesawat delay 200 orang Menjadi penumpang Pun punya acara ya Bukan hanya cari ATK Tolong Kayak-kayak Itu untuk Di Bali Iya Bali Betul Tapi kalo kita bicara Pemain-pemain Di Indonesia Maksudnya Kayak Alvin Mental Saya akuisi Selain homesicknya ya Homesicknya Ya dikit dari mental lah Tapi Cerera beberapa kali Kakak Boci Cerera beberapa kali Bangun lagi ya Bangun lagi Alvin Disupport apa Disenyum Bangkit lagi Main lagi Jadi sebenernya modal mentalnya Kalo untuk anak-anak timur Sebenernya luar biasa sih Dari dulu kan kita Sudah Apa ya Sudah Dihadapkan dengan Lingkungan yang Lingkungan yang keras Yang mandiri Kan kalo kita orang bilang Orang timur itu kan Mukanya sadis-sadis Jangan salah Hati kita tuh baik Kalo kita bicara Pertemanan itu Luar biasa Gitu loh Jadi Ya itulah Keras segala macem Itu yang bikin mental mereka tuh Udah Udah siap dari awal Dari awal sebenernya Jadi kalo mau diterpakai Gimana-gimana Mungkin adaptasi Kemampuan adaptasi Dengan luar itu yang Yang susah Yang menjadi masalah Ya Adaptasi ini kan Salah satu Problem yang Serin dihadapkan Oleh para pemain Gitu kan Yang saya selalu bilang bahwa Misalnya gini Ini pemain di transfer Dan asing bilang Ke Inggris Kan ada orang yang bilang Itu jelek banget nih Bukan jelek Tapi dia tidak bisa Beradatasi Dengan lingkungan Sembanyak Bawain bintang Jadi gue kan Kita bilang Dia tidak bisa Beradatasi dengan cepat Di lingkungan barunya Sekarang kalo saya gini nih Saya Nonton Jupian terus latihan Oh latihan bagus banget nih Saya ambil kopi pastis Itu saya terapkan disini Belum itu sukses Lu ambil Baru lu nanti Sini lu kontor sama Lingkungan disini nih Kira-kira kalo gua Ini masuk gak Gitu loh Jadi gak bisa kita Kopi pastis latihan ini Kita Gak bisa Karena beda Gitu loh Cara Situasi kondisinya Cara mereka Apa ya Mengaplikasikan ilmu Yang kita kasih itu Kadang-kadang gak jalan Gitu loh Kalo pemain kita Buah Luar biasa Gitu loh Tapi kan kalo kita Bicara taktikal kan Agak sedikit Bermasalah Tapi Akhir-akhir ini Saya melihat bahwa Itu sudah jalan Gitu loh Udah meningkat Banyak 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 Gitu Dan langsung mau Kalo dulu pikir panjang Pikir panjang Betul Dulu tuh gak ada yang mau Gak ada yang mau Gak ada Bahkan kita udah lama disana aja Kita masih udah pengen pulang Kalo yang sekarang kan Mereka mau Bila perlu orang tuanya tuh Mereka support Lu mau dimana Lu mau silahkan Silahkan Itu kan bagus banget Nah cuma Kita tuh tidak bisa Melihat diri kita Gitu loh Ini anak saya Ini dia berbakat atau tidak Kalo hanya setengah Iya kalo kita kan Karena liat Setengah berbakat Setengah berbakat Tapi kan dia maksai Untuk Padahal kalo kita tarik ke Pemain Jepang Loh pemain Jepang Dia masuk Europa Pertama dimana Kan Jerman Dia main segala macem Bordia masuk Inggris Ya kan Tapi bagaimana Di Jepang dulu Dimatang di Jepang dulu nih Lu cepat-cepat berangkat Sampai sana Lu gak main juga Lu main dengan di klub dulu Lu matang dulu deh Gak usah kita bicara Apa Eropa ya Menurut saya pribadi ya Kita bicara Thailand dulu Kita bicara main di Jepang dulu Kita bicara main di Korea dulu Itu dulu deh Ya kan Tiga Jepang lah Terutama lah Lu fight tiga Jepang dulu Baru lu masuk Kan begitu Oke Oke Selanjutnya dari Tegu Al-Bagir Ini keeper putsal Timnas ya Bukan Bukan Pertanyaannya Ini masih dari WA grupnya Sobat Sporti Ada keinginan yang belum terwujud Baik sebagai pemain klub Atau timnas Atau pelatih Keinginan apa yang belum terwujud Kalau bicara pemain itu kan Tidak ada puasnya Saya tidak akan pernah puas Karena saya selalu pingin Yang terbaik Saya pingin Sembanyak mungkin Trophy Baik itu di klub Mungkin tim nasional Tapi ya Balik lagi Ada beberapa yang Belum tercampaikan Misalnya si Games Terus Apa ya Piala Asia Lolos segala macem Cuma satu doang tuh Piala kemerdekaan kita juara Ya di klub udah pernah Cuma kalau misalnya Yang resmi-resmi yang belum Ya Jadi Kalau dibilang Sukses Gak juga gitu Karena banyak banget yang Di usia saya pada saat itu Event-event yang saya belum Pernah meraihnya Itu yang menjadi Semacam Aduh Penyesalan gitu Kenapa gue Tapi ya gue Bersyukur dengan apa yang Gue udah capai sekarang Begitu pun ketika Sekarang saya jadi pelatih Semua orang itu kan Bermimpi Semua orang itu Berkeinan untuk Membagain tim nasional Tapi biarlah Proses itu yang akan Membawa gue ke sana Gue tidak akan pernah meminta Karena gue percaya Waktu akan membawa gue ke sana Biar gue berproses dulu Gue sekolah dulu Gue buktiin dulu Bahwa Gue berprestasi Baru nanti Biar Waktu yang Akan bawa gue ke sana Sama seperti waktu Gue di PCS kan gitu Gue 3 tahun jadi asisten Gue coba untuk belajar Sebanyak mungkin Nah Dan gue yakin Suatu saat gue akan pegang itu Akhirnya bener kan Dan pada saat itu Gue mempercayakan Pemain Bukan tidak percaya sama Pemain asing Tapi gue yakin Bahwa tim ini Bisa bermain Tama pemain asing Kan orang gak tau Dia wangga pada saat itu Orang bilang Oh Coach Iman Nggak Yang kontribusi besar itu Pelatih dia di akademi Gue hanya mencoba untuk Memberikan kesempatan Di tim profesional Dia kan dicoret pada saat itu Gue wangga Dan Tidak akan dipanggilnya Koleh Sintayong Ya kan Pada saat itu tuh Dicoret Kan dia terlalu Nggak latihan tuh Nah ketika Sama saya Saya coba panggil dia Saya bilang Saya akan kembalikan Kamu ke tim nasional Nggak Coach Saya gak bisa lagi Nggak saya kembalikan Ke tim nasional Saya akan pasang Kamu main inti Kamu tunjukkan buat saya Saya gak butuh Banyak-banyak Dari kamu Latihan kamu Fight Saya akan mainkan kamu Arhan juga begitu Arhan waktu jaman Pelatih bule Nggak main Akhirnya Kita di seri 1 Itu lokal Semua Dan Dewangga Bisa menunjukkan Performa terbaik dia Dan dia kembalikan Ke tim nasional Gue cuma bilang Begini Kalau kita komitmen Kita mau Itu bisa Dan gue Senang Lo kembalikan ke tim nasional Lagi Saya pernah baca statement STA Tidak akan panggil dia lagi Karena Fatal banget Indisipliner Kan STA kan sangat disiplin Bisa balik lagi Tapi kalau memang Performa lo bagus Dan seri 1 itu BCS bagus Lokal semua Dan dia balik lagi Dan gue bersyukur Jadi balik karena kualitasnya Dan Dewangga dan Arhan Akhirnya ambil Jadi bukan Bukan saya Kita harus bersyukur Berterima kasih Dari pelatih dia Sebelumnya Di profesional ini Kita hanya membantu dia Membantu kesempatan Untuk dia Tapi kan yang jadi hero Yang jadi Apa namanya Pahlawan Ya pelatih-pelatih Di SSB Itu Oke selanjutnya Dari Ilang 4-1 Siapa pemain dari Tulehu Yang menurut Coach Imran Bisa menjadi pelatih Bagus ke depannya Ramdhani sih Kalau saya lihat Ramdhani juga Karena Semua orang bisa menjadi pelatih Semua Mau menjadi pelatih Semua teman-teman Menjadi pelatih Tapi yang membedakan Bagaimana cara Pembawaannya Ya Saya melihat Ramdhani itu Orang tenang Ya Typical work figure Yes Terus Dia mau belajar Ya Itu yang Saya lihat Bahwa dia bisa Ya Tapi Semua tergantung dia Dia mau belajar lagi Atau tidak Tapi saya yakin dia bisa Ramdhani Hasilnya pun juga oke Cuma saya melihat bahwa Passionnya itu Di Ramdhani Lestero Dia juga bisa mengontrol Pemain Timur yang lain Waktu di Betul Ketika dia jadi senior Oke berikutnya Dari Lendy Anan Perbedaan Timnas era 2001 Dan Timnas era ST Sekarang Menurut Coach Imran Ya baliknya Seperti tadi saya bilang Bahwa tiap generasi Itu kan dia berbeda Mulai dari Apa namanya Fasilitas Segala macam Ya Kalau sekarang Ini kan Banyak banget Ya mereka Mendapat Fasilitas yang Yang luar biasa gitu Mereka bisa Bisa TC di luar Lama Banget gitu kan Kalau kita kan Enggak Kan gitu Terus Kita juga pada saat itu Tidak sehebo sekarang Media sosial Segala macam Jadi ada plus minus juga gitu Zaman gue tuh seneng Karena gak ada media sosial Ya kita memang fokus Latihan Latihan Kan gitu kan Nah Kalau sekarang kan Dia Jadi Beda gitu loh Segala macam Kita Ngomong sedikit lagi Sedikit aja Media udah segala macam Segala macam gitu Jadi menurut saya Saya gak bilang Bahwa zaman saya terbaik Zaman ini jelek Zaman ini terbaik Enggak Semua zaman itu Yang terbaik Itu loh Semua era itu Yang terbaik Tinggal kita lihat Prestasinya Mana yang lebih baik Mana yang lebih buruk Kan begitu Jadi Ada plus minusnya Gitu loh Seperti itu Cuma zaman saya itu Zaman saya pada saat itu Saya gagal Karena saya belum pernah Membuat tim nasional juara Di event di luar gitu loh Kalau pilih kemerdekaan kita sendiri Yang Saya dua kali Gagal di final Tiger Cup Yang sekarang ini AFF Iya kan Nah Itu yang membuat Ya saya gagal Di usia Di saat itu gitu Dari pemain tim nasional Tapi saya bersyukur Saya bisa Bermain Dengan pemain hebat Pada saat itu Nah kalau sekarang ini kan Mereka lebih hebat juga Gitu loh Dengan fasilitas yang mereka punya Mereka diimbang Dengan sports science Yang luar biasa Iya kan Zaman dulu kan Memang Nutrisi belum Belum begitu Ini kan Kalau sekarang kan Semua zaman dulu Kita psikologi kan Belum ada Kalau tidak salah Sekarang itu semua lengkap Tim bihan Lengkap Psikologi Ya kan Nutrisi Segala macam Itu mereka punya Ya baliknya teknologi Jadi kalau ditanya Saya bilang Tiap generasi itu Beda-beda Ada yang terbaik Ada yang enggak Sekarang juga begitu Jadi sama aja sih Seperti itu Oke Itu ya Next Next Dari siapa Siapa itu Dari Ethan Samudro Ini Twitter Kenapa Wah ini harus gue laporin nih Saya malas baca nih sebenarnya Gak apa-apa Tau usah kalau gak dibaca Kenapa Dia muji Terus dibawa itu Itu malah Terus abis itu suruh lempar saya Ada nomor teponnya gak Ada tuh Kenapa Lan Andreo Giliran apa gilan Gilan Datang dan kakak saya Tercinta emberan Malah menghilang Kakak Jaga kesehatan eh Saya minta tolong Jaga makan Itu perut Maaf kakak Itu perut Titik 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 Maaf kakak Saya hanya sayang kakak Tolong lempar mamat Pakai molotov kakak Ada molotov Bisa digerbek Kita disini Kalau ada molotov Nikosan kamu ada gak Mulai Mulut Mulut Nah itu Kenapa Bisa disjawab Kak Imran Aku bersyukur Awal karya kepelatihan itu Membelajar di PSS PSS juga Salah tim pertama Yang memberi kesempatan Untuk saya jadi asisten Bahkan pelatih kepala Saya sih gak ada masalah Dengan siapapun Yang ada disana Cuma pada saat itu Saya merasa bahwa Udah 3 tahun Cukup bagi saya Untuk belajar Saya harus kembangin Ilmu saya lagi Saya harus sekolah lagi Itu yang membuat Saya mundur dari PCS Saya harus Memutuskan Untuk tidak berkira-kira Sama dengan PCS Bahkan dengan Andre Gilean Bagi saya Andre itu orang baik Saya pernah bersama Dengan dia Saya tidak ada masalah Sama dia Saya juga Tidak ada masalah Dengan manajemen Pior itu memang Saya ingin Meng-update ilmu saya Saya ingin belajar Di luar sana lagi Jadi bagi saya 3 tahun ya 2 tahun 3 tahun setengah 2 tahun setengah 3 tahun Itu waktu yang cukup Bagi saya belajar disana Saya minta terima kasih banget Buat Buat pihak-pihak Yang ada di PSS Terutama Bos Yoyo Karena beri kesempatan Buat gue Pengalaman itu kan Gak bisa kita beli Saya begini juga Karena saya memang Dari PCS Saya jadi The Best Coach Of the Week Itu 2 kali Saya jadi pelatih Best Money Itu 1 kali Itu di PCS Jadi saya minta Terima kasih banget Itu waktu belajar yang cukup Saya harus coba Untuk terus Berjalan Karena ilmu itu kan Terus dia berkembang Saya coba untuk Terus belajar Seperti itu Oke Waktu di PSS Kakaim udah melihat Itu gak potensi-potensi Dewangga Pratama Arahan Si Pradian Ucil Jadi pada saat Saya disana Asisten sama Dragan Mereka berduanya kan Di tim nasional Waktu itu Ya Datang Kalau pelatih bule ini kan Mereka gak tau Kita kasih tau Buat mereka Coach Ini ada 2 pemain Bagus nih Pemain kita bagus nih Ini bagus nih pemain nih Ada 1 center back Ada Back kiri Dua-duanya bisa back kiri Dan pada saat itu Yang mendapat Bermain itu Dewangga Mencoba Dewangga Saya selalu bilang Coach Kamu jangan lihat Dewangga aja Kamu lihat Arahan Ini pemain bagus Saya bilang gitu Cuma kan baliknya ke pelatih Kita hanya merekomendasikan Semua tergantung pelatih kepala Akhirnya Ya Begitu Gak dimainin Duduk tuh Arahan tuh Ya Karena kan waktu itu kan Dia harus saingan dengan Beberapa pemain senior Terus Intinya dia melihat Dewangga Lebih dari Arahan Tapi kan Saya punya feeling Saya punya Punya Si suatu yang Oh ini orang Akan jadi pemain bagus nih Itu saya tuh Mungkin ketika jaman Saya itu Saya kasih sempatan buat dia Han ini kesempatan Lu harus ambil Kamu yang menentukan nih Main atau tidak Karena di saya itu Tidak ada pemain bintang Tidak ada pemain yang lama Semua di mata saya sama Lu tunjukkan Lu bagus lu main Dan itu ditunjukkan Arahan Saya pasang dia tuh Ketika Covid Kan dia pulang tuh Makanya saya akan bermain dengan pemain lokal Arahan akhirnya kan jadi Itu sempat ada Pasang di flank kanan juga ya Arahan bisa mainnya Di kiri Di kiri flank kiri Kan dia Kalau misalnya Di kiri Dia main di sayap Gitu kan Dia main di Di apa namanya Di Di bag kiri juga gitu loh Ada satu Match itu Di seri saat itu Gue mainnya di atas Dan di atas Bisa Kan kiri segala macam Gue pernah uji coba Gue taruh dia di kelanan Juga pernah gitu loh Sampai SM Kalau tidak salah uji coba Tapi memang dia Lebih bagus di Sayap Pulang kiri Kalau lemparan ke dalamnya Siapa yang Itu alam Dia emang Sudah sering waktu di latihan PSI ya Latihan Latihan juga Tapi memang Jadi balik lagi Bakatnya udah dari Dari mulai Di kampung dia ya Saya masih ingat dulu Ada satu pemain Itu namanya Hartono Itu pemain persebaya Bekanan Itu Jauh juga lemparannya Latihannya tuh Jaman dari Rianto nih Yes Hartono tuh Nah Sama dengan Arhan Sebenarnya itu adalah Ada satu lagi pemain PSI Yang punya kemampuan itu Friend di Saputra Itu dia bagus Tapi Menurut saya Dia tidak asa itu Kalau dia asa itu Mungkin akan lebih bagus lagi Kalau Arhan Dia selalu Asa itu Saya tanya dia Han Lu nih Punya kelebihan ini Sejak kapan Kus dari kecil-kecil Kus saya selalu Oh oke Itu kan bakat Kalau dia Dia gak asa Ya gak mungkin Dan Dewangga juga bisa ya Ternyata Tapi Dewangga kan Gak terlalu Gak terlalu Tapi bisa lah Begitu Oke Luar biang Seru sekali mendengar Penjelasan-penjelasan Dari Kus yang satu ini Masuk akal Bukan kus Bukan kuc Bukan kuc Bukan kuc Kuc Kalau kuc sebenarnya kan Kuc Kalau kuc itu bukan kuc Oh iya bukan kuc Saya gak ngomong orangnya ya Iya iya Tapi ngerti orangnya Oke Kakek Imran Terima kasih banyak Sama-sama Semoga suatu saat nanti Amin Kita bisa melihat Kakek Imran Di posisi teratas Sepak bola Indonesia Sebagai pelatih Amin Tapi ingat ya Ilham Jayakusuma itu Main Persikota Saya tau Saya tau Saya lupa Saya lupa Zandal Iwan Zandal Iwan Zandal Iwan itu Persegres Zandal Iwan pertama yang Di Persikota Persita 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 Saya suka Persita Sama Persikota Biar gak Dua-dua Tapi jangan lupa Pempercaya Firman Syah Kakek Imran Sama itu satu Beg kirinya Siapa Jangan lupa Kalau pulang ke Seram Telepon Tulew Siap Saya kemarin Sampai ke rumahnya Manahat Saya keliang Berarti kan Dia suruh Dia telpon Dia bilang Pokoknya tidak boleh Keluar dari Apa Kecamatan itu Belum singgah ke rumah Terpaksa maghrib-maghrib Dengan motor itu Saya keliang Ujung itu Ke depur rumah Ke depur rumah Ketemu Bapak Saya pulang malam Hujan malam Sampai Saya sudah lewat Tulewur Hasil bilang Masa tidak singgah Tulewur Saya sudah lewat Tulewur Tulewur Lepas lagi Lepas lagi Ayumran Nahumar Uri Pertama Tulewur Dan First Profesional PSB Bogor 2001 Juara bersama Persija Jakarta Pandit TV Centang Biru Oke Dan Coach juga Centang Biru Oke Terverifikasi Dan 100% 100 visi Punya visi ke depan Sport 7 100% Sport 7 Lebih keren Sudah pasti Itu tidak perlu Ditulis lagi Kalau gitu Sudah pasti Kalau sudah nih KKM Silahkan Di mana saja Waduh Sekarang sudah ada KKM Adik-adik Tulewur Pokoknya kita susun Harus lengkap Kakak Pace nih Bagaimana caranya undang Di Surabaya dia Kita suruh datang dia KKM Terus KKM Terus Terus Bisa ya Nanti saya bilang Nanti saya bilang Saya bilang Saya bilang Itu bilang ya Sama kakak Pace Siap Terima kasih juga Kepada Oppo Fight And to Flip Yang sudah Men-support Podcast terbaik Ya jangan ke Podcast yang live Karena HP terbaik Hanya untuk Podcast terbaik Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Tanggal 10 Nomor final Champions League Antara Manchester City Melawan tim terbaik Italia Tidak Bukan tim terbaik Jangan mulut kotor Tim itu Tidak terbaik Biasa saja Tim itu Melawan Duara Coppa Italia Duara Coppa Italia Nanti kita Melihat Siapa Yang akan Memenangkan Atau menjadi Juara Champions Kali ini Tentunya bersama Oppo Fight And to Flip Batol sekali Terima kasih Yang paling penting Apapun Visi ke depan Yang paling penting Sehat dan bahagia Selalu Apapun yang Kakek Iman Melakukan Support Salam buat Warga Tuliu Dan juga Warga Mana sekarang Malut Warga Sovivi Itu nanti Presscon baru Kita undang Ini ya Presscon ya Kita ngomong disini Biar masih penasaran Oke penasaran Kita media partner Malut FC Jangan sebut dulu Kan FC Oh iya Ini kejutan Oke Oke Kalau begitu Saya mematalkan dari Pamis Saya Ripan Pradipta Juga Pamis Berikan tepuk tangan Sekali lagi Untuk Kutch Iman Tau Maruri Oke Oke Terima kasih.